Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, kembali saya ucapkan kepada kedua narasumber kita Ustaz Farouzi dan Ustaz Adi Muafan yang sudah hadir bersama kita Saya ucapkan juga selamat datang kepada semua peserta live zoom kita dan facebook Malam ini kita insya Allah akan membahas soal ilmu kiraat Beserta kedalaman atau ilmu sanat ilmu kiraat yang dimiliki oleh Seh Mahfud Termas Saya akan mulai dari pembukaan dulu Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal basalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Segala puji kita pajatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan Dan kesehatan sehingga kita masih dapat menyisihkan waktu untuk hadir di majelis ilmu ini Walaupun dengan format online gitu ya Tapi insya Allah ini tetap kita jadikan sebagai ladang pahala dalam menuntut ilmu Tak lupa salamat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita Junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW Kembali saya ucapkan terima kasih yang sedalam daunnya Atas kehadiran dan kesediaan waktu dari Ustadz Fahur Rozi dan Ustadz Abid Mu'afan Dalam rangka berbagi ilmu kepada kita semua Sekali lagi juga saya ingatkan bahwa materi kita malam ini adalah soal ilmu kiroat Beserta sanat yang dimiliki oleh Seh Mahfud Termas dalam bidang itu Jadi kebetulan kita sudah bersama dua orang yang berkompeten di pembahasan tentang materi masing-masing Sebelum kita mulai saya mungkin akan minta waktu sedikit Untuk sekedar memperkenalkan siapa sebenarnya Bagi yang belum kenal ya, bagi yang belum kenal kedua materi kita Saya akan coba perkenalkan dulu secara ringkat Di sebelah kiri pojok saya ini ada Ustadz Haji Fahur Rozi MA Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentasihan Di Lajnah Pentasihan Musaf Al-Quran atau LPMQ Kementerian Agama Republik Indonesia Beliau juga bidang tugas beliau sekarang adalah Pentasihan Musaf Al-Quran Ada pun latar belakang pendidikan beliau itu S1 di UIN Sundan Kalijaga Yogyakarta S2 dalam konsentrasi kajian Al-Quran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kemudian beliau juga Alhamdulillah sudah menyelesaikan S3 di PT IKI Dengan disertasi tentang tanda wakuf dan terjemah Al-Quran Kemudian dari biografi yang saya temukan di internet Beliau ini juga ternyata menghafal dan menyelesaikan 30 juz Al-Quran dan Kiro Ah Sabah Di pondok santren Madrasatul Quran Tubuh Irang Jombang Jadi insya Allah Pusat Parulazi ini akan banyak kita gali ilmu beliau gitu kan Kita akan sangat berharap beliau akan membagi banyak hal tentang ilmu Kiro Ah Yang mungkin bagi sebagian besar orang masih asing atau mungkin pengen lebih didalami lagi Mungkin perkenalan ringkas ya Kalau masih ada yang mau kenalan lebih jauh lagi nanti bisa kontak langsung ke Ustaz Farulazi Kemudian di sebelah tengah bagian tengah layar saya ini ada Ustaz Muhammad Abid Mu'afan Beliau ini aduh bagi kalangan santri di Jawa mungkin udah banyak kenal gitu beliau ini ya Jadi kalau apa namanya jabatan non-formil beliau ini adalah santri backpacker gitu ya Santri yang bisa kemana-mana dan udah kemana-mana Jadi Ustaz Abid melengkap beliau adalah Ustaz Muhammad Abid Mu'afan Beliau kelahiran Malang Juga sekarang tinggal di Malang ya Ustaz Abid Sementara tinggal di Malang Tapi Malang melintang Beliau sekarang tapi beliau sekarang lagi di kudus posisi beliau sekarang ini Demak pesantrenya Pesantrenya Gusmo Beliau sekarang lagi di Demak Bagi yang mungkin belum terlalu mengenal beliau Silahkan nanti kunjungi di website ikro.id atau jaringansantri.com Nah beliau kebetulan penulis aktif disitu gitu ya Ustaz Abid ya Penulis dan pengasuh website Kemudian kalau dari latar belakang pendidikan beliau Beliau ini adalah alumnus dari tiga pondok pesantren yang lumayan besar ya menurut saya Ini pertama beliau adalah alumnus pondok pesantren Al-Munawariyah Malang Yang kedua alumnus pondok pesantren Al-Yasini Pasuruan Yang ketiga alumnus pondok pesantren Baitul Quran Pusat studi Al-Quran di Tangerang Selatan Kemudian beliau juga adalah pendiri forum mahasiswa pencinta Al-Quran Malang Raya Kemudian ya sekarang mungkin dalam kapasitas beliau sekarang ini Beliau adalah seorang peneliti sanat kiroat Nusantara Kira-kira gitu Ustaz Abid ya Insya Allah Nah jadi Alhamdulillah kehadiran dua narusumber kita ini akan saling memperkuat Saling memperkuat Jadi akan kita pelajari malam ini Di sini sudah hadir ada Ustaz Al-Quran Yang beliau adalah orang yang berkompeten di bidang kiroat gitu secara umum Kemudian di Demak sekarang sudah hadir bersama kita Ustaz Abid Muhafan Yang akan memperdalam tentang sanat kiroat atau keilmuan dalam bidang kiroat Yang dimiliki oleh Seh Mahfud Hermas Kira-kira begitu Kebetulan kita juga sudah siapkan materi slide Nanti di akhir acara Bagi teman-teman peserta yang pengen memiliki materinya Silahkan menghubungi kami Baik lewat Facebook maupun lewat media sosial kami di Maktabah Turmusi Baik, saya tidak mau banyak menyita waktu Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit juga Tata tertib dari diskusi kita Bahwa serangkaian dari serangkaian diskusi online via Zoom dan Facebook yang kami gelar selama ini Memang kami sengaja menonaktifkan semua audio dan video dari peserta Yang aktif selama penyampaian materi hanya audio dan video dari narasumber Jadi nanti misalnya teman-teman akan bertanya, akan komentar itu Boleh sambil saya menyarankan kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar Saya sarankan itu lewat chat Lewat chat ini ya, chat Zoom Jadi nanti selain tidak menyita waktu banyak Juga kita bisa lebih jelas tentang apa maksud pertanyaannya gitu Dan nanti akan kita sampaikan ke masing-masing materi yang Masing-masing narasumber yang ditanyakan gitu Jadi bagi yang misalnya materinya sedang jalan Mau bertanya langsung lewat chat silahkan Tapi kalau misalnya nanti setelah materinya selesai Mau bertanya langsung via video itu silahkan juga Nanti kasih kode aja biar kami yang admit Kami yang akan memilih penanya-mana yang akan kita tampilkan di layar Baik, sebagai pengantar saya cukupkan Saya juga tidak akan menyita waktu banyak Kita insya Allah akan langsung masuk ke materi kita Sesi pertama, waktu dan tempat Kita persilahkan kepada Ustadz Pahru Rozi Mungkin mohon maaf sebelumnya Jika nanti saya Demi efisiensi waktu Misalnya nanti agak terlalu panjang Kita mungkin Akan Akan persingkat Misalnya 15 sampai 20 menit aja gitu Per materi Dari Ustadz Pahru Rozi 18 menit Dari Ustadz Pahru Rozi 15 menit Oh iya sebelumnya juga saya Apa namanya Mengingatkan bahwa Bagi teman-teman yang sudah bergabung di Facebook Silahkan Apa namanya Silahkan Di Ditanyakan apa yang mau ditanyakan Nanti kami akan sortir Pertanyaan-pertanyaannya Kemudian akan kita jawab insya Allah di sesi ini Tapi misalnya nanti akan Ada pertanyaan yang belum terjawab di Di apa namanya Durasi live zoom kita Kita akan Akan apa lanjutkan di sesi selanjutnya insya Allah gitu ya Baik Kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Pahru Rozi Mungkin kita bisa mulai dari Ustadz Pahru Rozi dulu Untuk penyampaian materinya Ustadz Ustadz Pahru Rozi duluan Baik 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 Silahkan Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ta'ala Pertama-tama yang kami hormati Keluarga besar Keluarga besar Kiai Haji Muhammad Mahfud Permas Adagus Moham Salam ta'adim dari kami Dan kepada para Kiai Para Ustadz yang Turut Menyimak acara ini Saya disini mungkin hanya Sharing pengalaman saja Sebelum itu Biar pertemuan kita ini Barokah Maka kita terlebih dahulu Hadiah Fatiha Kepada yang Kita bahas pada malam hari ini Yaitu Sheikh Mahfud Permas Dan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kepada seluruh keluarga dan Turyahnya Kepada seluruh Murid-murid Beliau Dan Berta ada Uruh-gruh beliau Semuanya Kita baca Al-Fatiha Baik Nanti saya hanya Akan berbicara seputar pengalaman kami dalam belajar kiroat di Indonesia nanti untuk sanat mungkin bisa Mas Abid mungkin bisa dibantu dengan slide slide Mas Alif mungkin mohon dibutuh Mas kita bisa tampilkan slide pertama gambaran umum tentang kiroat dan nanti kita bisa memposisikan masing-masing dari kedua ulama besar kita ini dalam pengajaran Al-Quran di Indonesia atau di Nusantara ini saya akan memulai dari perjalanan kiroat Al-Quran yang mutawakir ini mungkin para kiai para ustaz sudah pada mengetahui tapi ada baiknya kita ulang dan kita berjelas nanti dari penjelasan ini akan jelas posisi dari kedua tokoh yang kita bahas pada malam hari ini yang pertama istilah kiroat Sabah itu pertama sekali dimunculkan oleh Ibn Mujahid kemudian dilanjutkan diperjelas lagi oleh Abu Amr Ad-Dani masing-masing ada kitabnya bisa dibaca di slide itu Ad-Dani menulis kemudian dari Ad-Dani ini dipertegas kembali oleh Ash-Shatibi melalui nautomannya yang sangat berbiasa jadi nautoman Ash-Shatibi ini sudah menjadi rujukan sampai sekarang dan ketika kita belajar Sabah maka tidak bisa lepas dari kitab itu kiroat Sabah ini sudah dengan melalui Ash-Shatibi ini sudah begitu jelas sekali tetapi setelah itu Ibn Al-Jazari tahun 1429 muncul bahwa melihat bahwa di luar yang disebutkan Ash-Shatibi itu sebetulnya masih banyak lagi kiroat yang itu mutawatir juga maka Ibn Al-Jazari menambahkan dengan kitabnya Ad-Durrah Dulmudiyah Ad-Durrah Dulmudiyah menambahkan tiga imam menjadi kiroah sepuluh kiroah sepuluh gabungan dari Khirzul Amani dan Ad-Durrah itu menjadi kiroah Ash-Shatibi yang suhroh kenapa disebut suhroh karena memang di dalam sepuluh kiroah ini hanya ditampilkan masing-masing dua perawi dan satu tori setelah itu Ibn Al-Jazari masih menghimpun lagi karena beliau berkesimpulan bahwa masih banyak tempat yang sangat mutawatir maka muncullah kiroah Ash-Shatibi dengan seribu baik lebih lalu kita berangkat pada slide berikutnya slide berikutnya oh slide ya silahkan slide berikutnya sebentar selanjutnya oke sebelumnya ya disini gak apa-apa disini ini 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 toyibatun nasyur tadi tadi sudah saya jelaskan ini salah satu kitabnya ya toyibatun nasyur beliau kenapa kok menambahkan kiroat-kiroat di luar yang dijelaskan Ash-Shatibi karena memang masih ditemukan banyak sekali riwayat yang bisa mutawatir maka beliau dalam toyibatun nasyur itu menetapkan apa syarat-syarat ada sangat terkenal sekali ini dalam melalui ini maka dengan kriteria ini kemudian Ibn al-Jazari menjelaskan dalam toyibatun nasyur berikutnya slide berikutnya slide berikutnya silahkan Mas Alif ya ini ini posisinya toyibatun nasyur itu kan kitab yang menjelaskan tentang kiroat 10 kubro kubro itu karena disini toliknya itu hampir seribu hampir seribu kemudian Sheikh Mahfud Permas yang kita tokoh yang luar biasa beliau begitu alim dan dalam setiap disipin ilmu beliau punya kitab yang sangat monumental sekali dalam fiqih ada khasyah turmusi ada 7 jilid terus dalam kiroat sahabat ada 5 atau 6 salah satunya ini syarah guniatu polabah bisyarhi toyibah jadi ini ada 5 jilid saya kebetulan di 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 depan saya juga ada kitab tersebut ini mensyarahi syarah mensyarahi kitab toyibatun nasyur dengan sangat jelas sekali dan bahkan kitab ini dijadikan mukorror atau bahan acuan utama di dalam pengajaran peliah Al-Quran di Mesir jadi mahasiswa Mesir sangat berbangga ketika orang Indonesia kitabnya dijadikan mukorror seperti itu itu Sheikh Mahfud Termas kemudian berikutnya Sheikh Arwani bagaimana di Indonesia ini ini pengajaran di Indonesia kalau kita melihat Sheikh Mahfud Termas karena beliau tinggal di Mekah karena sejak usia 23 tahun sampai 53 atau 58 dalam beberapa riwayat itu sampai wafatnya beliau di Mekah sehingga pengajaran yang melalui Sheikh Mahfud Termas melalui beliau langsung jarang sekali justru yang terkenal di Indonesia ada apa itu ilmu hadis melalui Kiai Haji Hashim Ash'ari itu sampai sekarang berjalan pada hadisnya oke kita ke Hilzul Amani pembelajaran di Indonesia pada umumnya menggunakan ini Hilzul Amani Wawajuhut Tahani tapi tidak langsung merujuk kitab itu karena sudah ada kitab dari Sheikh atau Kiai Haji Muhammad Arwani Amin video ini sebagaimana kita ketahui murid dari Kiai Munawir Kerapya ketika belajar Sab'ah itu sambil menghafal di usia yang sudah cukup sudah dewasa yang sudah alim beliau belajar Al-Quran dan menghafal lalu belajar Kira'ah Sab'ah ke Kiai Haji Muhammad Munawir lalu beliau mengarang kitab ini Faidul Barakat sab'ah Kira'at setelah itu 1.1 Iyai Munawir bilang, kalau mau belajar sab'ah, belajar saja ke Iyai Arwani. Dari sini, maka di Indonesia rata-rata belajar, yang umumnya itu ya, Kiro'at itu ya, Kiro'at Sab'ah ini, berarti yang suhro ya, Kiro'at Sab'ah melalui kitab Faidul Barokat. Set berikutnya, set berikutnya biar menjelaskan. Ya, ini, contohnya. Ada berapa versi cetakan, ya. Jadi, Iyai Arwani begitu mumpuni, di dalam mengetengahkan, jadi orang yang tidak tahu keilmuan Kiro'at Sab'ah misalkan, dengan belajar buku beliau yang membimbing cara teknis untuk bisa membaca satu ayat dengan tujuh riwayat dan dua perawi, tujuh bacaan dan dua perawi itu melalui susunan yang sangat mudah sekali. Jadi, tetapi nanti memang gini, pengajaran di Indonesia akan berbeda dengan pengajaran di Mesir. Kalau di Mesir gini, di Mesir dan negara-negara Timur Tengah lainnya, kalau belajar Sab'ah, harus hafal Khirizul Amani. Kalau belajar Kiro'ah Asyroh, kalau dari yang jalur Suhroh, harus hafal dua tadi. Kitabnya Asyatibi, ya, Matan Shatibi, ya, dengan Durrotul Mudiyah, itu harus hafal. Seribu sama dua ratus empat satu. Terus kalau Asyroh yang kubroh, harus hafal Koyibatun Nasir. Di Indonesia, rata-rata tidak sampai menghafal itu. Jadi, menggunakan kitab Kiai Arwani ini, diajarkan di pondok-pondok sampai sekarang. Termasuk di pondok saya, di Masyarakat Al-Quran, itu belajar Kiro'atnya, juga menggunakan kitab Faidul Barokat. Nanti, nanti bisa kita diskusikan bagaimana terkait dengan isinya, dan hal-hal yang lain. Itu saja mungkin pengantar saya, biar nanti kita bisa diskusi lebih jauh, gitu ya. Mungkin itu, Bapak. Oh, slide-slide selanjutnya ya, enggak, sudah. Itu mungkin sudah pengantar saya, pengantar saya secara umum. Demikian Kiro'at di Indonesia. Jadi, rata-rata di Indonesia, belajarnya itu adalah Sab'ah. Kiro'ah Sab'ah. Sementara, Kiai Mahfud Tormas, kitab yang ditinggalkan oleh beliau itu, membahas atau mensyarahi To'i Yibatun Nasr, yaitu yang membahas Kiro'at 10 atau yang dengar Kiro'ah Asroh Puburo. Karena di dalamnya nanti akan dijelaskan hampir seribu tarif. Misalkan begini, kalau di Sab'ah Kiro'ah Warosh, yang disebutkan Mbah Arwani, karena di Hezul Amani juga demikian, wajahnya hanya wajib matjaisnya yang enam harokat. Nanti, di dalam To'i Yibatun Nasr, misalkan, Warosh itu ada Torik Al-Asbiyani, itu ada Torik Majais Munfasilnya pendek, Koser dan Tawasud. Jadi itu, jadi nanti kalau kita belajar dengan Kiro'ah Asroh yang kuburo melalui Tawiyatun Nasr, maka disitu varian bacaannya akan semakin banyak lagi. Sementara di Indonesia umumnya hanya mempelajari Kiro'ah Asroh. Tetapi akhir-akhir ini memang banyak alumni-alumni Timur Tengah atau dulu ada Profesor Yajih Ahsin, beliau itu selalunya Yato'i Yibatun Nasr, Asroh kuburo, beliau menguasai semuanya. Yang suhroh, yang kuburoh. Jadi, tiga kitab itu beliau kuasai dan hafal beliau. Khirzul Amani, Durratul Mudiyah, Oyi Yibatun Nasr, itu di luar kepala. Jadi, luar biasa beliau. Itu mungkin akhir pengantar saya bisa nanti dilanjutkan pada materi berikutnya dan mudah-mudahan nanti ada sharing berikutnya dari para pemerintah sekalian. Demikian, akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sudah? 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 Audio? ? Pak Tuan ambilnya dinyalakan Oh iya Ustadz Abid Ya siap Jadi Alhamdulillah dari Ustadz Farurozi Sudah kita simak bersama Mungkin sekarang Kesempatan kami Persilahkan kepada Ustadz Abid Untuk menyampaikan materinya Mungkin sekaligus Ustadz Abid ini kebetulan Akan apa namanya Akan mewakili pihak Keluarga Saya mafut remas untuk mungkin Sementara menyampaikan pengantar Atau Atau sambutan dari pihak keluarga Monggo kami persilahkan Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil azim Alladhi anzara al-Quran al-Karim Udalikul il-muslim Ila suratil mustaqim Fi biladina indonesia aslim Alhamdulillah Pada hari ini Pada malam yang penuh Perkah ini Di malam suluh maharam Kita bisa berjumpa Dalam forum zoom ini Untuk mengupas Tentang riwayat Syekh Mahfud At-Tarmasi Yang mana Beliau adalah seorang Ahli Seorang al-mukri Ahli kiraat Al-mutahadis Ahli-ahli hadis Al-faqih Al-faqih Al-usuli Al-usul Dan banyak Lagi gelar-gelar Yang tersandang oleh beliau Alhamdulillah Pada malam hari ini Kami Berada Jaya Berada di Bondok pesantren Bustanu Ushaqil Quran Yang saat ini Diasuh oleh Al-Qur'am Kiyai Haji Muhammad Mahfud Harir Bin Kiyai Harir Bin Kiyai Raden Muhammad Bin Syekh Mahfud At-Tarmasi Jadi Alhamdulillah Saat ini Saya berada di Pesantren Yang dikenal sebagai Pesantren Betengan Yang mana Pesantren ini Sudah berdiri Pada tahun 1935 Masei Oleh Kiyai Raji Raden Muhammad Putra Dari Kiyai Mahfud At-Tarmasi Sebelumnya Kami juga Menyampaikan Salam hangat Dari Gus Muhammad Atau Kiyai Muhammad Mahfud Selaku pengasuh Yang Pada kesempatan ini Belum bisa bergabung Karena Memang Pada malam hari ini Mungkin Beliau Istiqomah Menyimak Hafalan Selain juga Ajar Riyadhuh Riyadhuh Khusus Nah memang Kalau Makom Wali itu Makom Kiyai Memang harus Seperti ini Tapi Alhamdulillah Beliau support penuh Dan Beliau nanti Akan menyimak Di Facebook Berbicara Tentang Konteks Mahfud Termas Mungkin Saya Ingin Masuk Ke Poin Yang Pertama Silahkan Dibuka Slidenya Mas Admin Halaman kedua Jadi Saya Sempat Menulis Tentang Riwayat Syekh Mahfud At-Termasi Al-Mukri Ut-Duniyah Dari Nusantara Kenapa Saya Katakan Demikian Karena Kita Mengenal Syekh Muhammad Yasin Bina Isah Bina Udik Al-Fadani Beliau Dikenal Sebagai Ustidut Dunia Dimana Syekh Yasin Sedatnya Ada Dua Sanat Beliau Yang Kalau Al-Quran Nantiga Syekh Muhammad Muhallalati Kalau Hadis Syekh Umar Hamdan Al-Mahrosi Yang Keduanya Adalah Murid Langsung Dari Syekh Muhammad Mahfud Bin Abdullah Bin Abdulmanan Dipo Menggolo Jadi Syekh Mahfud Ini Adalah Cucu Dari Syekh Abdulmanan Dipo Menggolo Yang Mana Syekh Abdulmanan Dipo Menggolo Ini Adalah Murid Dari Ki Ageng Hasan Besari Pengasuh Besantren Tegal Sari Di Poneroko Yang Mana Beliau Adalah Sarjana Pertama Dari Universitas Al-Azhar Dari Nusantara Menarik Nanti Akan Kita Upas Tentang Riwayat Syekh Mahfud Juga Riwayat Dari G.H.J. Abdulmanan Dipo Menggolo Syekh Mahfud Sendiri Dilahirkan Di Desa Termas Kecamatan Arjosari Kabupaten Spacitan Jadi Termas Ini Dari kata Patrem Emas Jadi Kemarin Saya Soan Ke G.H.J. Fuad Habib Timyati Jadi Patrem Itu Teris Kecil Tapi Terbuat Dari Emas Tapi Sekarang Sudah Tidak Ada Syekh Mahfud Ini Adalah Putra Dari G. Abdullah Yang mana G. Abdullah Punya Banyak Putra Putra Salah Satunya Yang Masyur Seperti G. Timyati Kemudian Ada G.H.J. Abdurrozak G.H.J. Abdurrozak Alhamdulillah Pada kesempatan Hari ini Hadir Salah Cucu Beliau Namanya Pak Ahmad Muhammad Ini Boleh Dikata Cucu Keponakan Dari Syekh Mahfud At-Tarmasy Nah Itu Ada Lagi Saudara Beliau Di Semarang Yang Menantu K.I. Soleh Darat Yang Merupakan Guru Dari Syekh Mahfud At-Tarmasy Adalah G.H.J. Tahlan Yang Terkenal Sebagai Ahli Falak Berbicara Tentang Konteks Syekh Mahfud Memang Beliau Boleh Dikata Al-Mudabakhir Jadi Ilmunya Itu Nygoro Kalau Pasal Jawanya Atau Luas Seluas Lautan Tapi Disini Saya akan Fokus Pada Membahasan Beliau Sebagai Seorang Ahli Kiroat Silahkan Dibuka Di slide Selanjutnya Di slide Yang kedua Jadi Alhamdulillah Jadi Ini Saya Menulis Triwayat Syekh Mahfud Termas Al-Mudabakhir Dunia Ini Kebetulan Saya Di Kebumen Saat-saat itu Di pesantren Yang Diasuh Oleh G.H.J. Agus Salim Yang mana Beliau Ini Mengakat Kitab Faizul Barakat Sebagai Desis Di Wersetal Azhar Dimana Saat itu Saya membaca Kitab Namanya Tarikhul Kiroat Wal-Qurro Yang disusun Oleh Doktor Mahmud Ahmad Said Al-Atrosi Yang Menjelaskan Tentang Riwayat C.Mahfud Termas Dari Sudut pandang Beliau Sebagai Ahli Kiroat Pada Abad 11 Hijriah Sebelumnya Ketika Saya Berkunjung Ke Kantor Dari Pak Kanditak Doktor Haji Fahro Rozi Yang Juga Rumahkan Guru Saya Itu Saya Menemukan Nama Sheikh Mahfud Juga Masuk Dalam Biografi Ulama Kurro Dunia Itu Dalam Kitab Imta Fudola Bitaro Jimil Kurro Ini Karya Dari Sheikh Ilyas Al-Barmawi Al-Barmawi Itu Nisbat Dari Daerah Di Myanmar Al-Birma Ya Mungkin Sukurohiyya Itu Bisa Jadi Beliau Dari Sana Jadi Disini Dertulis Yang Sebagaimana Disledi Di kitab Imta Fudola Kenapa Disini Solo Karena Solo Ini Adalah Bagian Dari Kerasidenan Kesultanan Surakarta Saat Itu Nah Disini Kemudian Saya Lanjut Ke Halaman Selanjutnya Jadi Tadi Sebagai Nasa Salah Katakan Bahwa Biografi Masuk Masuk Dalam Kitab Imta Fudola Yang Ada Lima Celit Itu Yang Menarik Di kitab Ini Juga Menyantumkan Nama Ulama Kiruat Yang Lain Yang Masih Ada Siapa Beliau Tadi Sempat Disingkung Oleh Ustaz Fakhrul Rozi Yakni Kiai Haji Ahsin Sahok Muhammad Kenapa Demikian Karena Kiai Ahsin Dikenal Sebagai Ahli Kiroat Dari Nusantara Beliau S1 S3 Jadi Tanah Suci Makkah Dan Madinah Dan Beliau Mengarang Kitab Namanya Man Ba'ul Barok Bisab Il Kiroat Jadi Kalau Ahsin Sahok Yang Termasuk Pengasuh Pesantren Dalul Quran Mengarang Man Barokat Karena Ada Cerita Memang Kiai Ahsin Sempat Belajar Sementar Kepada Kiai Haji Arwani Terus Kita Lanjut Slide Selanjutnya Oke Jadi Salah Satu Karya Masterpiece Dari Syekh Mahfud Termas Adalah Kitab Jadi Tadi Disampaikan Apa itu Kitab Yang Merupakan Kitab Perujukan Utama Dalam Mempelajari Kiroat Asyaroh Kubro Jadi Kalau Yang Kita Baca Ini Secara Umum Tariknya Ubed Bin Sobah Riwayatnya Imam Hafiz An Asim Nah Sementara Syekh Mahfud Ini Mencarai Kitab Taibat Nasir Yang Merupakan Yang Merangkum Sepuluh Imam Dua Puluh Rawi Dan Empat Puluh Tarik Dan Hunya Itu Talabah Ini Menjadi Salah Menjadi Rujukan Utama Di Univers Al-Azhar Kairu Mesir Sampai Detik Ini Ketika Saya Berkunjung Ke Pesantren Pesantren Agus Salim Di Kebumen Itu Saya Sempat Membaca Mukoror Atau Diktat Dari Kitab Hunya Tolabah Ini Yang Menjadi Mukoror Atau Diktat Selama Empat Tahun Lapan Semester Nah Ini Luar Biasa Jadi Jemah Fud Ini Memang Bukan Hanya Segetar Seorang Ahli Kiroat Nusantara Tapi Mendunia Makanya Saya Tulis Al-Mukri Dunia Jadi Disini Beliau Juga Di Sebelah Kiri Itu Manuskrip Kitab Hunya Terus Kemudian Yang Disamping Itu Adalah Kitab Hunya Tolabah Cetakan Mujama Ulf Ura Nah Sementara Kitab Ini Belum Ada Belum Tercetak Di Indonesia Saya Kira Semoga Harapan Kedepan Maktabah Tur Musi Bisa Mencetak Kitab Ini Yang Sangat Luar Biasa Ini Untuk Kemudian Bisa Menjadi Rujukan Utama Dalam Mempelajari Kiratul Asyarah Kubro Selain Selain Itu Belum Punya Kitab Lain Namanya Insyaara Al-Fu'ad Fikiratil Imam Hamzah Kemudian Al-Badrul Munir Fikiratil Imam Ibn Al-Kasir Tamim Manafi Fikiratil Imam Manafi Tanus Sauder Fikiratil Imam Abi Amr Dan Yang Mana Beberapa Kitab Tadi Yang Sampai Bukan Terakhir Itu Sampai Saat Ini Juga Menjadi Rujukan Khususnya Di Saudi Bahkan Beberapa Disertasi Ini Mengangkat Karya-karya Dari Syekh Mahfud At-Termasih Selanjutnya Saya Lanjut Ke Selanjutnya Next Sekarang Kita Bahas Tentang Kiai Arwani Amin Alhamdulillah Kami Al-Fakir Tadi Pagi Sebelum Jumat Sempat Besirat Rahmi Ke Kiai Haji Ulil Al-Bab Arwani Di Bota Pesantren Yang Baul Quran Kudus Nah Yang Faidul Barakat Fisa Bilkira Ad Ini Adalah Kitab Yang Ditulis Oleh Kiai Al-Arwani Amin Ketika Beliau Belajar Kepada Al-Mukri Kiai Haji Muhammad Munawir Bin Abdullah Roshad Bin Hasan Besari Pengasuh Pendidih Pesantren Al-Munawir Kerapia Yogyakarta Nah Itu Kalau Melihat Gurun Beliau Jadi Kiai Arwani Ini Belajar Ke Munawir Pada Tahun 1930 Jadi Perjalanan Intelektual Kiai Arwani Yang Sempat Saya Ikuti Beliau Beliau Belajar Ke Masyai Yang Ada Di Kudus Kemudian Ke Solo Beliau Berguru Ke Idris Tapi Disana Ada Gurunya Nanti Akan Saya Bahas Tentang Si Abu Suud Bin Yusuf Kemudian Sempat Beliau Menjadi Murid Dari Haji Hashim Ash'ari Selama Empat Tahun Bahkan Hampir Jadi Menantunya Sayang Tidak Jadi Kemudian Tahun 30 Beliau Masuk Ke Kerapia Hatam Satu Tahun Setengah Kemudian Meranjutkan Hafiz Tahun Kira Asabaah Beliau Hatam Tahun 36 41 Beliau Hatam 42 Kiai Munawir Wafat Itulah Mengapa Kiai Arwani Ini Kemudian Dipasihati Bahwa Setelah Saya Wafat Kata Kiai Munawir Maka Mengacilah Kepada Kiai Arwani Karena Memang Kiai Arwani Luar Biasa Salah Hal Luar Biasa Beliau Menuliskan Kitab Faisal Barakat Kisab Ilkira Awalnya Kitab Ditulis Setanggan Beliau Dan Generasi Awal Seperti K. Abdul Salam Termasuk Disini Jadi Disini K. Harir Cucut Dari Mahfud Itu Sempat Menulis Tapi Saya Menulis Waktu Kemudian Dicetak Menjadi Yang Tengah Itu Kemudian Selanjutnya Menjadi Mushaf Sementara Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Tesis Dari K. Haji Aku Salim Ketika Beliau Menempuh Studi Di Ulama Azhar Yang Menarik Saat itu Ulama Azhar Yang Menjadi Penguji Beliau Terheran Kaya Arwani Dibilang Ini Siapa Siapa Guruna Dan Berapa Lama Tinggal Di Timur Tengah Ini Saya Kira Patut Di Jempol Dan Ini Kitab Ini Juga Sedang Dijukkan Untuk Dicetak Di Timur Tengah Kita Lanjutkan Selanjutnya Slide Next Oke Jadi Kembali Ke Sheikh Mahfud Jadi Guru-guru Ilmu Kir'at Sheikh Mahfud Ada Dua Yang Masyur Sebagai Mana Teruang Dalam Kitab Tentang Sanat Beliau Nama Kifayatul Mustafid Lima Lima Alam Al-Assanid Dimana Di Kitab Ini Kitab Itu Beliau Menyebutkan Dua Disini Beliau Belajar Lewat Kir'at Mama Asim Tajwid Dan Isyarah Ibn Al-Khasis Al-Syadibiyah Isyarah Dari Matan Yadibiyah Dari Ibn Yadibi Selanjutnya Beliau Belajar Tentang Kir'atul Asyarah Kubroh Itu Belasar Kepada Sheikh Muhammad Shardini Ad-Dim Yati Nama Ini Memang Belum Terlalu Masyur Tapi Beliau Itu Di Timur Tengah Maksudnya Tapi Indonesia Selain Sheikh Mahmur Termas Yang Masuk Dalam Data Kami Di Penelitian Sanat Kir'at Nusantara Puret Lain Adalah Tuh Bagus Mahmur Dari Banten Tuh Bagus Itu Berarti Masih Kerabat Keselanan Banten Termasuk Kiyai Munawir Dalam Sanat Yang Saya Baca Dari Sanat Kiyai Haji Umar Harun Di Kempek Cirebon Itu Menyebutkan Bahwa Kemun Awir Belajar Ke Syek Muhammad Syarbini Tapi Sanat Nggak Kampil Dari Sampai Selanjutnya Saya Lanjut Ke Halaman Selanjutnya Next Nah Ini Ada Risalah Namanya At-Tab-Syir Fisan Taisir Kayak Abuya Muhammad Dimiyati Amin Yang mana Beliau Meriwayatkan Sanat Muhammad Nahrawi Ash Bin Syek Abdirrahman Ash Syahir Bish Darhal Al Makolani Yang kita kenal Namanya Bah Dalhar Matu Congol Maglang Bah Dalhar Ini Meriwayatkan Langsung Dari Syek Muhammad Mahfud At-Turmusi Dari Syek Muhammad Syarbini Ad-Dimiyati Lah Jadi Itu Ini Salah Satu Riwayat Yang Turun Ke Beliau Tapi Memang Syek Mahfud Ini Cukup Sulit Dicari Sanat Wilmu Yang Lain Jadi Kurang Fokus Beliau Nanti Dalam Mengajarkan Al-Quran Sampailah Nanti Saya Ingin Cerita Sedikit Dengan Betengan Ini Jadi Syek Mahfud Termas Itu Sebelum Wafat Itu Sempat Memberikan Wasiat Kepada Putranya Muhammad Untuk Belajar Kepada Muhammad Munawir Kerapya Karena Setelah Itu Memang Terjadi Invasi Jadi Beliau Bisa Memperkirakan Seperti Itu Maka Kei Muhammad Itu Dibawa pulang Oleh Kei Munawir Kemudian Belajar Dekat Termas Kemudian Baru Belajar Kei Munawir Sampai Hatam Kemudian Beliau Menikah Dengan Orang Demak Karena Semahfud Termas Adalah Menantu Dari Kiyai Abdullah Demak Jadi Menantunya Kiyai Abdullah Mertuanya Kiyai Abdullah Ayahnya Kiyai Jadi Kita Next Selanjutnya Kemudian Di sini Nanti di halaman Selanjutnya Ini Ada Sanat Syekh Mahfud Dari jalur yang lain Yang saya temukan Di Surakarta Di Dokumentasi Misli Kiyai Mustamir Menantunya Kiyai Abdul Mu'id Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Mekuyudan Dimana Sanat itu Sanat ini Mungkin Langsung Coba Loncat Ke Halaman Berapa Ini Sebentar Halaman 13 Coba Langsung Ke Halaman 13 Bisa Halaman 13 Lanjut 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 Nah ini Oke Jadi Di sini Jadi ada Kisah Jadi kemarin Alhamdulillah Saya waktu Ketermas Saya silaturahmi Kiyai Haji Luqman Haris Cucu Kiyai Timiyati Dimana Beliau Mengabarkan Bahwa Kakeknya Jadi Kiyai Timiyati Bin Abdullah Adik dari Syekh Mahfud Itu dulu Sempat Menghafal Tapi belum Tuntas Sampailah Beliau Kedatangan Namanya Kiyai Haji Muhammad Sulaiman Sebelumnya Slide sebelumnya Sebelumnya Mas Alip Yang sebelumnya Jadi Kiyai Haji Muhammad Bin Sulaiman Ini Sebelumnya Sudah Hatam Kiyai Munawir Ini Guru dari Kiyai Kiyai Haji Muhammad Sulaiman Bersama Dengan Kiyai Haji Umar Abdul Manan Dan Kiyai Mustafa Dari Surakarta Maka Kiyai Timiyati Bin Abdullah Ini Simak Simaan Dengan Kiyai Muhammad Sulaiman Sampailah Beliau Kemudian Hatam Dan Kemudian Mungkin Mengirim Surat Ke Syekh Mahfud Hermas Untuk Minta Sanat Nah Akhirnya Diberikanlah Sanat Dari Syekh Mahfud Hermas Kepada Kiyai Timiyati Adiknya Kemudian Diberikan Kepada Kiyai Muhammad Sulaiman Dari Jalur Syed Muhammad Amin Ahmad Amin Bin Ahmad Ridwan Al-Madani Dimana Syekh Mahfud Juga Sempat Belajar Keputera Beliau Namanya Syed Abdul Bari Nah Ini Jadi Syekh Mahfud Hermas Itu Sedangnya Ada Dua Sanat Al-Quran Beliau Nah Ini Jadi Ada Yang Jalur Syekh Muhammad Syaribini Adim Yati Juga Dari Jalur Syekh Amin Ridwan Al-Madani Yang Mana Yang Bawah Itu Pengasuh Pondok Pesantren Silajut Tolibin Berabu Dikerobokan Kita Kembali Ke Slide Yang Tadi Yang Kita Lewati Ini Halaman Ke Berapa Tadi Sembilan Oke Tentang Ini Jadi Manuskrip Kiroah Asyarroh Yang Syekh Mahfud Termas Dari Syekh Muhammad Syarbini Jadi Manuskrip Ini Saya Dapatkan Dari Guru Saya Juga Doktor Kandidat Kinanjir Syakban Yang Belum Lama Maktawad Rumusi Juga Live Web Mungkin Nanti Boleh Dikirimkan Linknya Jadi Ini Saya Kutip Dari Webinar Beliau Sebelumnya Bersama Maktawad Rumusi Jadi Ini Adalah Masalah Satu Bagian Dari Kitab Fawaid At-Tar Masiyah Yang Mendokumenatikan Tentang Fawaid At-Tar Masiyah Fi Asanid Al-Kiroat Al-Isriyah Yang Mana Ini Dokumen Ini Ada Di Perbustaan Makkah Al-Mukarromah Ya Di Perbustaan Makkah Al-Mukarromah Ini Mendokumenatikan Tentang Riwat Syekh Mahfud Sebagai Ahli Kiroat Yang Sampingnya At-Tabsir Fesertaisir Ini Halaman Pertama Dari Sanat G.H.J. Muhammad Dimiyati Atau Kita Kenal Dengan Abuya Dimiyati Banten Lanjut Selanjutnya Nah Ini Adalah Manuskrip Akhir Alaman Akhir Dari Sanat Nya G.Arwani Jadi Ditulis Bahwa Beliau Hatam Pada 7 Jumadil Ula Tahun 1355 Hijriyah Disitu Ada Tanda Syih Haji Muhammad Munawir Bin Abdullah Rosyad Almarhum Kerapia Jogja Jadi Sebagai Nanti Saya Katakan Bahwa Kiarwani Ini Mulai Belajar Kerapia Tahun Tahun 30 Dan Beliau Hatam Tahun 36 Nanti Disamping Sanat Ini Tidak Saya Tampilkan Itu Ada Beberapa Syahid Beliau Kiarwani Ini Menjadi Tanda Luar Biasa Dalam Belajari Mikroat Karena Beliau Selain 11 Tahun Belajar Kiarwani Beliau Belajar Pada Tengah Malam Jadi Jam 2 Malam Kiarwani Ini Kiarwani Menyimak Jam 12 Malam Beliau Sudah Siap Selain Itu Kiarwani Tadi Saya Katakan Bahwa Ketika Belajar Kiarwani Kerapia Beliau Menuliskan Risalah Yang Namanya Fahidul Barakat Fisab Il Kiroat Yang Mana Kenapa Beliau Bisa Begian Ada Riwayat Ketika Beliau Belajar Ke Sulu Dan Belajar Ke Kihah Tentu Syekh Ash'ari Beliau Juga Mempelajari Kitab Sirojul Kori Fisar Kisadibiyah Bahkan Kihah Ash'ari Menurut Informasi Dari Teman Kami Yang Sempat S1 Di Umul Kuro Kihah Ash'ari Jurus Di Mekah Dikenal Sebagai Ahli Kiroat Nah Sayang Ketika Di Indonesia Beliau Dikenalnya Malah Sebagai Ahli Lanjut Slide Selanjutnya Nah Ini adalah Manuskrip Nah Ini manuskrip Tulisan Tangan Dari Kihah Haji Arwani Amin Nah Ketika Belajar Dari Khot Cukup Luar Biasa Dan Kemudian Yang Punya Khot Yang Luar Biasa Itu Nanti Salah Tunya Adalah Purit Beliau Namanya Kihah Haji Nawawi Abdul Aziz Menantu Dari Kihah Munawir Kerapia Yang Bila Ada Murid Langsung Kihah Arwani Nah Kihah Nawawi Termasuk Yang Menuliskan Tafsid Iblis Karya Kihah Haji Bisri Mustafa Oke Lanjut Ini Sanat Kihah Arwani Dari Guru Beliau Sebelum Belajar Ke Kerapia Ya Ini Saat Beliau Belajar Di Padrasa Man Baun Ulum Surakarta Yang Di saat Itu Dipimpin Oleh Kihah Idris Jamsaren Ya Jadi Kenal Men Jamsaren Saat Diduga Saat Belajar Di Sana Beliau Belajar Kenamanya Syekh Abu Su'ud Bin Yusuf Asyafi' Dikatakan Beliau Belajar Dari Mesir Bisa Jadi Beliau Ini Diotus Oleh Guru Tugas Sampai Sekarang Masyur Mabus Dari Mesir Dari Dari Mesir Dari Sini Nanti Sanatnya Kihah Arwani Dengan Sanat Nanti Gurunya Selanjutnya Kihah Munawir Akan Bertemu Pada Titik Di Atas Jadi Syekh Su'ud Belajar Ke Namanya Syed Hassan Al-Ja'fari Al-Maki Belajar Ke Saat Antar Saat Antar Nanti Punya Murid Laki Namanya Yusuf Khuset Asyah Hib Hajar Ad-Dim Yati Yang Punya Murid Namanya Kihimun Nawir Jadi Sanatnya Ini Meskipun Terpisah Jarak Tapi Ketemu Nanti Di Atas Nah Ini Sanat Kiraat Hafes Sanat Kiraat Imam Masim Di White Hafes Lanjut Next Next Selanjutnya Oke Next Sudah saya sebutkan Nanti Jadi Kami juga Mohon Tuhannya Karena Memang Ketika Ini Kita Sedang Berusaha Untuk Meneliti Sanat Kiraat Lusantara Jadi Alhamdulillah Saat Ini Saya Sudah Hampir Keliling Dari Jawa Bali Lombok Madura Sumatera Kalimantan Ini Selawesi Dari Sanat Sanat Yang Kita Kumpulkan Termasuk Sanat Syekh Mahfud Dan Syekh Arwani Itu Kita Tahkik Dari Berbagai Kitab Kitab Mungkin Mungkin Svelenya Saya sampaikan Biar Tidak Mungkin Waktu Ini Yang Di Sebelah Kiri Ini Sanat Hasil Tahkik Kami Dari Sanat Gih Arwani Amin Kepada Saat Antar Kepada Yusuf Hajar Kemudian Kesahan Antar Kepada Al-Haruni Kepada Abu Is Adim Yati Kepada Ayub Lut Lut Maaf Kecil Kemudian Di atas Ada namanya Syekh Abdul Karim Dan Syekh Ali Al-Mihi Ini menarik Ini menarik Karena Syekh Ali Al-Mihi Nanti Yang wafat Tahun 1204 Nanti Punya Murid Namanya Syekh Suleyman Al-Jamzuri Yang kitabnya Sampai sekarang Banyak dikaji Pesan-pesan Di Nusantara Apa Itu dibuktikan Dari Baid yang keempat Sama ituhu Bitukfatil Atfali An Syekh Al-Mihi Zilkamali Sedangkan Berikut adalah Guru dari Syekh Ali Al-Mihi Sementara Di sampingnya Nama Syekh Abdul Karim Al-Badri Adim Yati Yang sebagian Beranggapan Ini Sanat Dari K.H. Muhammad Munawir Mungkin akan Saya bahas Di forum selanjutnya Untuk Sanat Dari K.Munawir Yang di samping Itu adalah Sanat Syekh Mahfud At-Tarmasi Yang nanti Juga Seler ganteng Dengan Syekh Mahmud Al-Bantani Oke Kita Selanjutnya Maaf Sebelumnya Maaf Itu nanti Ada Maaf Sebelumnya Kembali dulu Kembali dulu Nah Jadi Itu Disanatnya Syekh Mahfud Maaf Sebelumnya 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 lagi Sebelumnya Ya Sebelumnya Maaf Oke Ini yang Yang tadi Terus 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 Nah Sebentar Ini Yang di halaman kiri Maaf Misalnya Kecil-kecil Sebelumnya Kita punya Jadi Syekh Mahfud Itu Belajar Ke Syekh Syarbini Syarbini Belajar Syekh Al-Lakbud Syekh Al-Lakbud Belajar Ke Syekh Muhammad Syato Nah Siapakah Syekh Muhammad Syato Dia adalah Ayah Dari Syekh Abu Bakar Atau Dikenal Syekh Bakri Syato Guru Kiyai Syekh Mahfud Termas Dalam bidang Ilmu Fikih Karena Belum mengatang Kitab Syato Jadi Saya singgung Tentang Kakek Syekh Mahfud Termas Yani Kiyai Abdul Manan Di Pemungglo Itu adalah Murid Dari Syekh Muhammad Syato Nah Jadi Ketemu Jadi Guru Kakek Sama Cucunya Nanti Ketemu Jadi Kalau Syekh Mahfud Belajar Ke Seyih Muhammad Syato Eh Kiyai Abdul Manan Sebelum Ke Mesir Belajar Ke Seyih Muhammad Syato Sementara Kiyai Mahfud Termas Belajar Anak Dari Jalur Kiyai Arwani Termasuk Dari Jalur Kiyai Syekh Mahfud Ketemu Di nama Hasan Awadili Di atasnya Syekh Muhammad Syato Oke Lanjut Next Next Ya Sebelumnya 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 Oke Sebelumnya Oke Jadi Yang disini Itu Yang Yang sebelah Kiri Loh maaf Yang Lewatan Mas Lewatan Lagi Lagi Sekali lagi Oke Yang Sebelumnya Setelahnya Setelahnya Satu lagi Setelahnya Sebelumnya ini Sebelumnya ini Yang halaman Ke Berapa ini Bentar Yang ini Oke Kita stop Jadi disini Yang sebelah kiri Adalah Sanat Yang kita tahkik Dari jalur Ibn Jazari Sampai ke atas Kepada Rasulullah Yang sebelah Samping Ini adalah Sanat Yang tadi Saya sampaikan Dari Ridwan Amin Ridwan Al-Madani Oke Jadi Itu nanti Sanatnya Insyaallah Bertemu Maka kami Menyusun Silosilah Sanat Kira Anusantara Jadi Insyaallah Semoga Semoga Penelitian kami Segera rampung Oke Next 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 Oke Nah Sebentar Ya ini Sebagian tulisan saya Yang dimuat di media umat Tentang sosok Kia Arwani Amin Karena beliau Sangat luar biasa Jaringan keilmuan beliau Saya laca Ini hampir seluruh Nusantara Ini luar biasa beliau Bahkan yang tadi saya sampaikan Kitab Faizul Barokat Diakui ulama dunia Bahkan oleh Menantu Besan beliau Yang juga muridnya Beliau sampai sekarang masih ada Namanya Kiai Haji Sa'roni Ahmadi Itu murid terdekat beliau Yang menjadi besan Karena beliau adalah Mertua dari Kulil Albab Yang tadi saya temui Ya itu ketika Membawa manuskrip Faizul Barokat Ketika beliau Mungkin umroh Wah itu Sambutannya luar biasa Sampai ada yang bikin Syair tentang beliau Kiai Arwani Amin ini Wafak Tahun 1994 Nah ini Jadi itu Ketelaran beliau Termasuk Terlaten keliling desa Mengencek Bacaan imam masjid Ada Ada Kisah Dari Kiai Haji Nur Hadi Murid beliau Yang menjadi Roi Suriah PWNO Bali PWNO Bali Yang selama 40 tahun Dikisahkan bahwa saat itu Beliau sempat ikut Kiai Arwani itu Keliling ke berbagai Daerah di Sekitar Jawa Tengah Bahkan mancal Ratusan kilo pun kuat beliau Nah ini luar biasa Salah satunya Adalah Untuk mengecek bacaan Imam masjid Oke next Sebentar lagi Oke Nah ini Saya kira tadi Sudah saya singgung Lanjut Next Oke Jadi Syekh Mahfud Termas Itu wafat Pada tahun Tanggal ya Satu Rojab Tahun 1338 Pertempatan pada 20 Mei Tahun 20 Lagi banget di Maklah Kenapa kok Bisa dimakam Puan di Maklah Kalau dulu Lama kita kenal Kimeng Muzubir Yang juga makamkan disana Allah irham Semoga kita bisa Bareng-bareng Sejarah kesana Jadi karena Kenapa Karena beliau dekat Dengan gurunya Namanya Syekh Abu Bakar Syato Syekh Abu Bakar Syato Itu memang Keluarganya mendapatkan Privileg Atau keistimewaan Bidiasi makam Di Maklah Yang belum Jauh dari Masjidil Haram Nah itulah Selanjutnya Jejaring Ilmu beliau Dari jaris keturunan Itu akan dilanjutkan Oleh G.H. Radin Muhammad Kemudian menurun K.H. Harir Muhammad Yang belajar juga K.K.Arwani Jadi Jujurnya Syekh Mahfud Itu adalah Murid dari K.Arwani Khususnya dalam Kiraat Sabah Nah itu Kemudian dilanjutkan oleh Sekarang Kusmuham Oke next Oke ini Mungkin Murid-murid Syekh Mahfud Termas Bisa dibaca Yang masyur Kalau beliau Dalam Kiraat Itu adalah Yang Syekh Ahmad Al-Mukholalati Dari Syam Nah itu Banyak sekali Murid-murid Yang menarik Mungkin yang ingin saya Kupas di sini Sedikit Jadi Syekh Mahfud Termas itu punya adik Nanti saya sampaikan Namanya G.H. Raden Timyati Abdullah Karena memang Ketika sebelum wafat Ayahnya K.Abdullah Itu sempat Memberikan pesan Bahwa Tolong satu-satu Dari Syam Ini harus pulang Akhirnya yang pulang Adalah K.Abdullah Kemudian juga K.Abdrozak Adik beliau Termasuk K.Dahlan juga K.Ulama-ulama Yang tidak bisa Belajar langsung Ke Syekh Mahfud Termas Yang namanya Ada di slide itu Belajar ke Adiknya beliau K.Dim Yati Salah punya K.A.Li Maksum Kerapia K.H.Muntaha Ash'ari Kalibabar Wonosobo Tadi saya sebutkan K.Umar Abdulmanan Dan beberapa K.A.S.ad Samsul Arifin Termasuk Termasuk K.A.M.ad Sahal Belum lama Saya juga dari Gontor Jadi K.A.Yah Dari K.H. Hassan Abdullah Sahal Pengasuh Pondok Modern Gontor Sekarang Itu juga Belajar ke K.H.Raden Tim Yati Pesantren Tafidnya Namanya Al-Mukad Dasah Itu tak lepas Dari Sosok K.A.Yah Arwani Karena K.H.H. Hassan Abdullah Sahal Sebelum wafatnya K.A.Yah Arwani Sempat Soan Untuk memohon Pendirian Pesantren Karena putra beliau Juga sudah hafal Quran Guru kami Tempat kami Sempat menghapal Quran Jadi K.H.Muhammad Mahdo Sa'id Oke Next Next Terus Habis Habis Oke Terima kasih Atas waktu diberikan Mohon maaf Kalau saya berpanjang kalam Karena memang Ini dua sesi Saya ambil Nanti kita akan Lanjut pada sesi Tanya jawab Terima kasih Akhirnya kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Tidak berhasil Walaupun agak Lama Tapi Karena memang kita Butuh Banyak belajar Soal Soal ilmu ini Insya Allah Akan sangat bermanfaat Oke Baik Sekarang Bagi teman-teman yang Mau Mau Bertanya Ya Bagi yang mau bertanya Silahkan Kalau yang mau live Lewat video Atau yang Lewat chat Nanti akan kami Bacakan Kalau misalnya Lewat chat Akan kami bacakan Kepada Ustadz Selamat Pak Ruzi Dan Ustadz Agik Wablan Silahkan Ini Yang bertanya Hanya Minta Powerpoint aja Tapi Bukan Oke Mungkin Mas 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 Boleh Dicek Bagi Peserta yang Akan bertanya Langsung Masanya Kalau di Chat room Mungkin Belum Belum Ada Keliatannya Belum ada Keliatannya Tadi Saya Lihat Ada Siapa yang Tadi Ada Yang Ingin Bertanya Langsung Saya Agak Lupa Namanya Siapa Tadi Oke Ini Ada Satu Pertanyaan Mungkin Keliatannya Ini Bisa Dijawab Oleh Kedua Narasumber Kita Disini Ada Pertanyaan Dari Muhammad Iqbal Assalamualaikum Afwan Kalau Saat Ini Pemegang Sana Tertinggi Di Indonesia Siapa Gitu Mungkin Jadi Pertanyaan Soal Siapa Pemilik Sana Tertinggi Di Indonesia Mungkin Kita Persilahkan Ustaz Horrozi Mungkin Bisa Membantu Dijawab Gitu Ustaz Audio Ustaz Horrozi Mungkin Tolong Diaktifkan Kembali Ustaz Audio 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 Ustaz Jadi Ini ada Pertanyaan Tentang Siapa Pemegang Sanat Tertinggi Di Indonesia Mungkin Soal Sanat Kiroah Ini Maksudnya Ustaz Terima kasih Kalau Soal Sanat Ini Mas Afid Yang Lagi Penelitian Tapi Memang Kalau Saya Itu Belajar Al-Quran Itu Jadi Tidak Melihat Tinggi Dan Jauhnya Yang Penting Kita Belajar Sabung Dalam Beberapa Tahun Yang Lalu Sanat Sanat Al-Quran Memang Ada Berapa Dari Sebutkan Banyak Mas Abid Antara Jalur Jalur Yang Paling Terkenal Mbah Munawir Mbah Munawar Gersiq Terus Yai Ahmad Dalan Jombang Terus Yai Said Dari Malang Jadi Kalau Tertinggi Saya Kurang Itu Juga Rata-rata Sudah Tiga puluhan Tapi Yang Terpenting Sebetulnya Bukan Tinggi Dan Tapi Bagaimana Kita Belajar Al-Quran Itu Kepada Jalur-jalur Yang Sudah Ada Sekarang Juga Ada Beberapa Dari Timur Tengah Mungkin Ke Indonesia Ngadaikan Daurah Sebentar Kemudian Memberikan Sanat Terus Langsung Kemudian Sanat Tertinggi Pemegang Sanat Tertinggi Penyebutan Sanat Tertinggi Itu Tujuannya Apa Jadi Saya Lebih Kepada Apa Ya Fungsi Dari Sanat Itu Sebetulnya Menguatkan Tapi Intinya Itu Mulazamah Ke Guru Siapa Itu Yang Lebih Saya Seperti Saya Ini Saya Bisa Jadi Agak Jauh Dengan Kiai Arwani Melalui Jalur Tetapi Belajarnya Saya Dulu Kebetulan Di MK Masih Menulis Jadi Faidul Barokat Itu Saya Tulis Tangan Dulu Sampai 12 Buku Tapi Sekarang Tinggal Beli Cetakan Lalu Belajar Setahun Selesai Nilainya Disitu Itu Saja Kalau Menjawab Tentang Siapa Yang Tertinggi Agak Susah Terima Ustaz Abid Mau Menambahkan Soal Pertanyaan Ini Atau Boleh Ya Siap Alhamdulillah Jadi Kalau yang Saya Data Ini ada Beberapa Sanat Yang Dia Boleh Dilang Bukan Tertinggi Jadi Memang Dalam Artian Sanat Quran Kita Memang Ada Kesunaan Untuk Menjadi Yang Tinggi Yang Ali Karena Memang Jalurnya Lebih Dekat Dengan Rasulullah Tapi Justru Banyak Sekali Masya kita Yang Justru Mencari Yang Nazil Nazil Itu Misalkan Pendek Misalkan Saya Belajar Ke Namanya Kiyai Maftus Sa'id Belajar Ke Namanya Kiyai Sa'id Mu'in Kiyai Sa'id Mu'in Kiyai Munawar Sementara Saya punya Sanat Misalkan Saya Pernah Belajar Kiyai Basri Ali Saya Pernah Bertemu Langsung Dengan Namanya Kiyai Haji Shafiq Putra Kiyai Munawar Jadi Kalau Boleh Dikata Sanat Ali Saya Dari Kiyai Shafiq Munawar Sanat Nazil Saya Dari Kiyai Basri Awi Tapi Yang Menarik Disini Adalah Ulama-ulama Kita Justru Mencari Yang Nazil Kenapa Semakin Banyak Guru Semakin Baik Bagi Mereka Meskipun Ada Kesonahan Tapi Kalau Dalam Data Kiyai Haji Said Ismail Itu Kalau Dalam Sanat Yang Dekat Beliau Urutan Ke 30 Kiyai Haji Muhammad Said Ismail Yang Terpengdiri Pesantren Di Sampang Madura Beliau Adalah Guru Dari Kiyai Abdullah Salam Kacen Pati Yang Merupakan Orang Pertama Yang Hatam Saba'ah Kira Saba'ah Kepada Kiyai Arwani Amin Dan Orang Terakhir Yang Menjadi Yang Hatam Kira Saba'ah Langsung Kepada Kiyai Arwani Adalah Anak Putri Beliau Yang Menjadi Menantu Dari Kiyai Arwani Istri Dari Kiyai Haji Ulin Nuha Sementara Syekh Mahfud Termas Dalam Data Kami Beliau Pemegang Sanat K32 Untuk Yang Saat Ini Yang Saya Tahu Di Mesir Saat Ini Mungkin Ada Mengematakan 29 Walau Alam Untuk Sanat Mungkin Saya Ingin Sedikit Mengupas Jadi Beliau Sempat Belajar Ke Kiyai Haji Yusuf Mas Har Di Dimana Yusuf Mas Har Ini Adalah Guru Dari Kiyai Haji Dahlan Kholil Itu Saya Punya Sanat Beliau Luar Biasa Beliau Hatam Tahun 1351 Tahu 51 90 Tahun Yang Lalu Siapa Beliau Belajar Kenamanya Syekh Ahmad Hamid Bin Abd al-Rozak Ad-Diji Ad-Diji Ini Dari Provinsi Asyut Di Mesir Syekh Ahmad Hamid Abd al-Rozak Ad-Diji Ternyata Sebagai Syekh Kulkor Ad-Dijana Rewindnya Bisa Dibaca Di Website Makkawi Dotcom Murid Beliau Luar Biasa Mungkin Saya Perlu Bahasan Lain Untuk Mengopas Ini Yang Menarik Jaringan Santren Madrasil Quran Itu Yang Pernah Saya Laca Itu Ada Dari Kihusuh Masar Di Banjar Termasuk Di Makassar Ada Kisham Hamir Hampir Merata Jadi Kalau Bilang Konteks Jawa Memang Kihusuh Nawir Yang Unggul Tapi Konteks Keindonesiaan Sanat Dari Kihusuh Ahmad Hamid Abd al-Rozak Tiji Sempat Saya Bikin Rewindnya Mungkin Bisa Share Sementara Baik Alhamdulillah Jadi Misalnya Bisa Terjawab Jadi Bukan Kita Bukan Apa Akan Ada Pembahasan Khusus Kalau Mempelajari Soal Tapi Ini Kita Akan Pertanyaan Berikutnya Saya Akan Bacakan Berurutan Mana Yang Dulan Masuk Ada Pertanyaan Dari Amara Mohon Dijelaskan Hubungan Antara Pesantren Gontor Dengan Kiroat Nusantara Mohon Dijelaskan Hubungan Pesantren Gontor Dengan Kiroat Nusantara Siapa Kira-kira Berkenan Duluan Menjawab Ustaz Abid Atau Ustaz Faru Ustaz Abid Mungkin dulu Silahkan Alhamdulillah Sudah Saya Sampaikan Bahwa Pondok Pesantren Modern Gontor Yang Berdiri Pada Tahun 1926 Oleh Keturunan Dari Kihaji Ageng Muhammad Besari Yang Nanti Melahir Cucu Namanya Kih Hasan Besari Guru Dari Kih Abdul Mananti Pemenggolo Kakek Dari Syekh Mahfud Termas Dimana Pesantren Gontor Yang Didekan oleh Kihamad Sahal Dan Saudara-saudaranya Itu Memang Awalnya Pesantren Lebih Contoh Ke Lugoh Ke Bahasa Nah Tapi Ini Cerita Langsung Dari Pengasuh Saat Ini Kihaji Abdul Sahal Bahwa Sekitar Tahun 90-an Itu Datang Namanya Kiham Bali Santri Dari Pesekatan Gontor Yang Asli Kudus Wawal Amin Apa Beliau Belah Belajari Kiarwani Atau Mungkin Kebetulan Orang Kudus Nah Saat Itu Kih Hasan Punya Keinginan Untuk Bikin Pesantren Tahfit Kenapa Karena Putra Beliau Itu Senior Saya Belum Ketemu Namanya Khus Anca Itu Putra Pertama Dari Kih Hasan Abdullah Sahal Itu Ketika Sekitar Tahun 8 Menjelang Tahun 90 Sebelum Pesantren Itu Berdiri Itu Ketika Mas Kecil Beliau Itu Sempat Belajar Langsung Kepada Guru Kami Al-Mukarong Al-Mursyid Al-Mukaddam G.H.Muhammad Maktus Sa'id Murid Dari K.Said Mu'in Murid Dari K.Munawar Jadi Ada Dua sisi Yang pertama Karena Cucu Dari Pendiri Gontor Yang diputra Dari K.H.S. Abdullah Sahal Nekus Anca Itu Sudah Hatam Al-Quran Kepada Guru Saya K.H.M. Maktus Sa'id Selanjutnya Ada Relasi Kepada Pesantren Yaun Bu'u Quran Bahkan Dikisahkan Saat Itu K.H.S. Abdullah Sahal Datang Langsung Ke Yambu Padahal Saat Itu K.H.R.Wani Sudah Sepuh Ini Tadi Juga Sempat Dijeritakan Oleh K.H.J. Ulil Albab Jadi Saat Itu K.H.R.Wani Sudah Tidak Bisa Ngapain Beliau Hanya Bisa Menyimak Tapi Tidak Bisa Ngomong Tapi Saat Dikabarkan Pesantren Sebesar Gontor Yang Jaringannya Luar Biasa Kudus Untuk Kemudian Mendirikan Pesantren Yang Kita Kenal Dengan Al-Muqad Dasah Itu Tidak Jauh Hanya Beberapa Ratus Meter Dari Santren Gontor Jadi Kalau Sana Keilmuannya Kalau Nanti K.H.R.W. Tapi K.H.J. Seku Murid-murid Dari K.R.W. Amin Kudus Sananya Sudah Saya Sampaikan Jadi Bahkan Sempat Terjadi Pertukaran Guru Antara Gontor Dan Yambu Ya Mungkin Seperti itu Baik Baik Mudah-mudahan Itu Menjadi Apa Namanya Cukup Memuatkan Hubungan Antara Gontor Dan K.R.W. Maka Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Assalamualaikum Kepada Ustaz Abid Nah Ini Kepada Ustaz Abid Mohon Diterangkan Sedikit Mengenai Sanat Kiroat Dari Kalimantan Selatan Khususnya Yang Khususnya Yang Bersinggungan Dengan Seh Ali Al-Banjari Dan Seh Muhammad Arsyad Al-Banjari Mohon Juga Diterangkan Pak Ulama Ahli Kiroat Di Timur Tengah Abad Ke 16 Dan 17 Mungkin Lebih ke Ini dulu Ustaz Apa Namanya Sanat Kiroat Dari Kalimantan Selatan Khususnya Dari Ini Seh Ali Al-Banjari Dan Seh Arsyad Terima kasih Jadi Alhamdulillah Saya Belum lama Ini pulang Dari Kalimantan Dari 22 hari Keliling 14 Kota Di 3 provinsi Di Sumatera Di Kalimantan Dan Saya Beberapa Menemukan Jaringan Jaringan Ulama Ulama Al-Quran Di Kalimantan Selatan Jadi Kalau Tadi Sampaikan Seh Muhammad Arsyad Terus Seh Ali Al-Banjari Yang mana Seh Ali Banjari Itu Keturunan Dari Seh Muhammad Arsyad Seh Ali Banjari Ini Murid Dari Seh Mahfud Termas Beliau Adalah Katib Penulis Dari Jadi Pengarangnya Namanya Seh Abu Untuk Sementara Ini Data Yang Masuk Kepada Kami Belum Menemukan Sanat Dari Si Arsyad Maupun Si Ali Banjari Tapi Untuk Si Arsyad Ini Ada Faktor Menarik Karena Si Arsyad Si Muhammad Arsyad Al-Bajri Ketika Saya Masuk Ke Tidak Jauh Dari Makam Beliau Itu Ada Saya Pernah Ditunjukkan Oleh Salatu Duryah Itu Kopian Tulisan Tangan Al-Quran Tulisan tangannya Si Arsyad Nah Yang Menarik Bukan Hanya Sekedar Al-Quran Tapi Disampingnya Ini Ada Khilaf Al-Quran Insyaallah Ada Tiga Tiga Rawi Yang Disebut Itu Ada Ibnu Kathir Sama Warosh Sementara Sanat Ini Mesti Jadi Tapi Nanti Keturunan Ini Yang Luar Biasa Jadi Disana Yang Masyur Sekarang Namanya Guru Wildan Guru Wildan Ini Belajar Kenamanya Seh Zain Bawayan Seh Zain Abdullah Bin Muhammad Arsyad Bawayan Salah Satu Ulama Yang Berasal Dari Bawayan Bawayan Itu Salah Satu Pulau Di Kebuatan Gresik Nah Sementara Ada Juga Ulama Yang Masyur Kita Kenal Namanya Guru Sekumpul Iya Jadi Seh Muhammad Zaini Abdul Ghani Itu Dalam Sanat Yang Saya Pernah Baca Itu Beliau Belah Mendapatkan Sanat Dari Syah Muhammad Amin Qutbi Syah Muhammad Amin Qutbi Adalah Murid Langsung Dari Ahmad Abdul Zakat Tiji Yang Tadi Menurutkan Seh Zain Bawayan Guru Wildan Yang Sekarang Mengasuh Santren Tahfid Darussalam Dengan Sombasani Sekitar Seribu Santri Juga Keidahlan Kholil Itu Belajar Kepada Itu Tapi Sayang Guru Sekumpul Ini Maksudnya Beliau Sebagai Guru Tasawuf Karena Beliau Meneruskan Tarekat Dari Jadi Namanya Tarekat Samania Tapi Beliau Saya Pernah Bertemu Dengan Salah Satu Santri Langsung Quran Beliau Jadi Memang Abah Gurus Kumpul Itu Sempat Beliau Menyimak Hafalannya Santri Ada Lima Saat Itu Tapi Cuma Sekali Hatam Selama 30 Minggu Satu Minggu Cuma Satu Jus Setelah Itu Selesai Dan Gurus Kumpul Menerima Sanat Dari Saya Amin Kutbi Itu Ijazatan Tapi Beliau Juga Kiroatan Jadi Berikan Ijazah Saya Amin Kutbi Beliau Datang Saya Amin Kutbi Saya Saya Berikan Ijazah Kepata Kamu Tapi Beliau Tidak Mengaji Tapi Dari Penelitian Kami Saya Gurus Kumpul Belajar Murid Murid Saya Amin Kutbi Yang Saat Itu Belajar Langsung Ke Amin Anang Sya'roni Satunya Jadi Meskipun Mendapatkan Ijazatan Dari Saya Arsat Dari Saya Amin Kutbi Tapi Beliau Juga Kiroatan Itu Mungkin Sarat Kalimantan Jadi Insyaallah Nanti Diasporanya Kami Kupas Pada Momen Yang Lain Insyaallah Insyaallah Ini Karena Mungkin Acara Kita Kali Ini Sebenarnya Lebih Kepengenalan Dulu Gitu Oh Ini Pemanahan Insyaallah Mohon doa Juga Dari Pemirsa Mudah-mudahan Kita Akan Apa Namanya Program Ini Akan Berkelanjutan Gitu Kita Akan Lebih Memperdalam Mudah-mudahan Juga Ustaz Abid Dan Ustaz Masih Berkenam Kami Minta Kesempatannya Untuk Hadir Di Majelis Ilmu Kita Insyaallah Ya Amin Insyaallah Ini Mungkin Apakah Akan Terjawab Disini Apa Gino Mohon Juga Ini Pertanyaan Dari Penanya Yang Sama Pak Najib Irsyadi Mohon Juga Diterangkan Para ulang Alikiroat Di Timur Tengah Abad 16 17 Apakah Mungkin Ustaz Orroji Bisa Bantu Ustaz Orroji Lebih 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 Kompetensi Di Bidang Ustaz Abid Ustaz Abid Ustaz Abid 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 Abad 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 16 Dan 17 Ya Kalau Sekarang Masuk Abad 21 Saya Kira Ulama Saya Ini kan Kalau di kitab-kitab Lebih Contohnya Itu Pakai Hidungan Hijriah Kalau Hidungan Masai Saya Agak Bingung Tapi Pada Quran Itu Mungkin Saya Menemukan Nama Seh Abu Yahya Zakaria Al-Ansor Yang Di Indonesia Kitabnya Sangat Banyak Dikaji Namanya Kitab Fatul Wahab Itu Kalau Dipesan Ternak Floso Kediri Yang Didirikan Oleh Kih Haji Jazuli Usman Itu Menjadi Kitab Sandar Tingkat Tinggi Tingkat Fikih Tapi Saya Zagri Ansori Itu Hampir Mungkin Boleh Dikatakan 90% Yang Masuk Kedata Kami Itu Sanatnya Kesana Kenapa Beliau Juga Bukan Seperti Sebagai Nasyaf Mahfud Beliau Juga Al-Mudabakhir Al-Mudafanin Banyak Mengalami Al-Mudafanin Beliau Punya Syarah Nadun Jazari Jadi Imam Jazari Selain Punya Kitab Ad-Durroh Al-Mudiyah Atau Al-Mudafanin Nasir Juga Punya Kitab Namanya Al-Jazariah Jadi Banyak Dikaji Juga Di pesan-pesan Kita Mungkin Salah Satunya Seperti itu Ada Abu Yahya Zakari Ansori Yang Merupakan Shaykhul Islam Kalau Sekarang Jadi Shaykhul Azhar Beliau Mengajar Beliau Aslinya Memang Dari Mesir Dan Mengajar Di Usa Lazhar Mungkin Salah Yang Masyur Itu Ada Nanti Syekh Nasir Namanya Syekh Nasir Muhammad Salim At-Tabla Punya Syekh Syihad Al-Yamani Dan Nanti Syekh Zakari Ansori Itu Punya Murid Punya Guru Namanya Kira-kira Seperti itu Ya Baik Terima kasih Ustaz Sebelumnya Kelihatannya Memang Pembahasan Soal Ilmu Kirawat Ini kan Ya Seperti Yang kita tahu Bersama Bahwa Ilmu Kirawat Ini Kadang-kadang Bagi Banyak Bagi Bagi Orang Masih Asing Itu Ya Penting Enggak Penting Tapi Ketika Kita masuk Ke Pembahasan Lebih Dalam Itu Ternyata Kita Bersama Misalnya Dengan Pengalaman Dan Kapasitas Beliau Insyaallah Akan Menghasilkan Karya Buku Yang bisa Ditikmati oleh Banyak orang Amin Amin Oke Kita lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Disini Ada Ya boleh Oh ada Yang mau Bertanya Langsung Dari Silahkan Silahkan Kita akan Kasih Kesempatan Yang Mohon Mohon Perkenalan Perkenalan Diri Dulu Pak Ya Saya Purkonidayat Dari mana Pak Purbalingga Oh dari Purbalingga Silahkan Pak Mau bertanya Ke Keduanya boleh Siapa aja yang Jadi mudah Karena maaf Saya tidak ikut dari awal Karena baru buka Grup tadi Pertanyaan saya Tidak terkait Kiroat Hanya Mungkin Ada kaitannya Dengan Tentang Huruf hijaiyah Artinya yang Huruf hijaiyah Yang Banyak Dipelajari Di Indonesia Terutama Ketika Waktu Masih saya Kecil itu Pakainya Turutan Istilahnya ya Jadi disitu Pakai Yang turutan Itu yang Bagdadia Mungkin ya Di situ Kalau saya lihat Hampir sampai Sekarang pun Huruf hijaiyah Itu ada 30 Termasuk Lam Alif Nah ini yang Saya mau tanyakan Artinya Dari mungkin Penelusuran Penelusuran Sana-sana Dulu Yang pertama Kali masuk Ke Indonesia Tadi Ulama-ulama Yang Ulama Ke-4 Yang ke Indonesia Tentunya Mio Sangat paham Tentang Huruf hijaiyah Padahal Lam Alif ini Kalau saya Ada salah satu Guru saya Di Mesir Itu Lam Alif Bukan Huruf hijaiyah Artinya Kalau di Indonesia Ini kan Lam Alif Salah satu Huruf hijaiyah Huruf tersendiri Padahal itu kan Lam Terus Alif Itu kan Alif Nah ini Maksud saya Itu Gimana Dulunya Awalnya Ketika Pengenalan Huruf hijaiyah Kok Sampai Sampai Sekarang Lam Alif Itu Termasuk Huruf Di Indonesia Sementara Kalau saya Belajari Lam Alif Bukan Termasuk Huruf hijaiyah Gak ada Disana Lam Alif Huruf hijaiyah Itu gak ada Hanya 20 Oke Baik Terima kasih Pak Mungkin Kita kesempatan Ust. Faru Rozi Dulu mungkin Ust. Faru Rozi Bisa bantu Kira-kira Untuk penerapan Atau penggunaan Huruf Lam Alif Itu Kenapa Bisa berbeda Antara Indonesia Dan Di tempat lain Terima kasih Pembahasan Tentang Huruf hijaiyah Memang agak panjang Sejarahnya panjang Ada yang Memasukkan Ada yang tidak Itu tergantung Rujukan Yang digunakan Di dalam Pembahasan Misalkan Tentang Rosem Hitam Al-Muhkam Ad-Dani Itu menjelaskan Secara rinci Tentang Penulisan Lam Artinya memang Yang memasukkan Itu memang Lam itu punya Meskipun gabungan Dari dua kata Tetapi Lam Alif itu juga Bisa berdiri sendiri Samalah dengan Hamzah dan Alif Apa bedanya Hamzah Lam Alif Hamzah Iya Ada yang Habis itu Tidak nyebut Hamzah Tapi memang Faktanya memang Hamzah Tidak pernah Punya simbol Hamzah Yang sekarang Bentuknya Seperti Kepala Ain Itu perjalannya Ratusan tahun Untuk sampai Bentuk seperti itu Dari awalnya Tidak pernah Ditulis Karena itu Dalam Kiroat pun Nanti ketika Bacaan Hamzah Pasti berbeda-beda Banyak itunya Ada yang Ada yang baca Ada yang Dan lain sebagainya As-sufaha Misalkan As-sufaha Itu Jadi memang Kalau huruf hija'iyah Itu masing-masing Akan berbeda Dan Huruf hija'iyah Yang kita kenal Sekarang ini kan Sebetulnya Urut-urutanan ya Urut-urutannya Itu kan Ijidihat Dari Yahya bin Ya'mur Tahun 90 Hijriah Sebelum itu Tidak dikenal Alif Bakta Yang dikenal ya Abajadun Abjad Hawaz Itu atau Kalau kita Abajadun Hawazun Apoyakun Kalamun Dan itu menjadi rumus Di dalam Ilmu Kiroat Nanti As-satibi Menyusun kitabnya itu Dengan rumus Abajadun itu Untuk mengelompokkan Imam-imam Kemudian Setelah pemberian titik Ya Pemberian titik Yahya bin Ya'mur Dan Nasr bin Asim Tahun 90 Hijriah Itu baru Beliau Selain Memberi titik Itu baru Mengurutkan Oh yang bentuknya Seperti kapal Bak itu Diurutkan yang punya titik Satu dua tiga Menjadi Alif Bakta Yang kita kenal Di Indonesia Tetapi Di Benua lain Afrika Misalkan Di Maghribi Urutannya berbeda Urutannya berbeda Bukan Alif Bakta Lagi Jadi Itu lebih kepada Itu ya Apa Referensi Ya Referensi Argumentasi Yang memusukkan Ya punya argumen Yang tidak Mengasukkan Ya enggak Intinya Ya dulu tuh Alif Bakta Itu bukan Diturunkan dalam Seperti itu Yang penting Al-Quran itu Ada huruf-huruf itu Kemudian Para ulama Mengurutkan Jadi Alif Bakta Nanti Nanti kalau ada Orang yang Ngaji Alif Habis itu Nyebutin Apakah dosa Dia enggak Sampai ke sana Artinya Itu budaya Jadi Alif Dimasukkan Ya bisa Nyatanya memang Dia punya Karakter tersendiri Penulisannya pun Bermacam-macam Nanti Di Al-Muhmin itu Lengkap Dijelaskan Yang memasukkan Seperti apa Yang Ya yang Enggak memasukkan Enggak masalah Yang memasukkan juga Enggak salah Itu mungkin Secara Sederhananya Begitu Kalau Melihat Perdebatan-perdebatan Yang ada Ya Agak panjang Pokoknya Di buku-buku Naktul Jam Itu nanti Akan menyinggung Beberapa Karakter itu Mungkin itu Secara Karisbesarnya Iya Baik Terima kasih Ustaz Farorozi Ini mungkin Juga Sekaligus Mungkin bisa Menjawab Ini ya Ustaz Ada pertanyaan juga Dari Jauhari Tontowi Kalau mengenai Ragam bacaan Seperti yang dulu Sering diajarkan Dengan Mecucu-mecece Iya betul ya Gitu Ustaz Mecucu-mecece Apakah itu Ada sanatnya Mungkin bisa sekalian Tolong dijawab Ustaz Farorozi Karena belajar Guru itu Guru itu membenarkan Mulutnya Kalau nanti Ada perbedaan Dalam Penerjemahan Kan di kitab itu Biasanya ada Definisi ini Bentuk ini Sifatnya seperti ini Seperti ini Maka nanti Mulutnya seperti ini Nanti dalam Penerjemahannya Bisa berbeda Tapi perbedaan Ya Masih bisa Di Tolili lah Misalkan Kof Ini di Indonesia Itu macam-macam Ada Kof Ada yang Kof Ada yang Itu kan Penerjemahan Dari Yang itu Dan memang Untuk mulut itu Pengaruh Memang Mecucu-mecece Itu Gak Tapi mungkin Gak sampai Kita harus Melacak sanatnya Masing-masing Gitu ya Ada Ada Definisinya Masing-masing Dengan mempelajari Sifat huruf Itu Ya Masing-masing Nanti Akan Tetapi Lagi-lagi begini Kalau Terkait huruf Memang Pelajarannya Seperti itu ya Pelajarannya ada detail Nanti Dalam prakteknya Pasti Tidak bisa dihindari Perbedaannya Contoh yang sederhana Ini Nabi Ana Afsahu Di Dot Misalkan Saya yang paling Paling Fasih dengan Dot Artinya Fakta di masyarakat Itu pengucapan Dot Itu bermacam-macam Bermacam-macam Jadi Masing-masing Ada Karena itu Ketika kita mengajarkan Misalkan Saya biasanya begini Saya belajar di Pesantren ini Dulu Saya kalau Ngetahui Shot itu Seperti Shot orang Besiul Ketika di Mesir Dibenerin Begitu Ya Itu versi-versi Itu lagi Jadi Versi penerjemahan Dari Penjelasan Tentang karakter huruf Sifatnya Seperti ini Maka Seperti ini Dan itu Masih semuanya Bisa Masuk dalam Itulah Bisa Ditampung Atau Bisa Dibenarkan Bisa Ditolerir Yang Iya Bisa Ditolerir Sampai Sampai Yang paling Parah Misalkan Teorinya Shin itu Seperti Begini Ada yang Sudah belajar Tahun-tahun Sampai Zaman Nabi Itu yang Kasus Bilal itu Sangat Populer Sekali Bilal itu Orang Afrika Bilang Shin Tidak Bisa Sempurna Diangkat Menjadi Mu'adzin Diprotes Mu'adzin Kok Pasohannya Begitu Nabi Jawab Dengan Sederhana Shin Yang Diucapkan Bilal Padahal Bilal Memaksudkan Shin Itu Ya tetap Dihung Shin Artinya Memang Ada Dataran Teorinya Seperti Ideal Ideal Itu ada Tetapi Dalam Penelaksanaannya Itu ada Level-level Tentu Kita akan Melihat Masyarakat Yang dihadapi Seperti itu Dan nanti Pengucapan Huruf Itu akan Sampai Kesana Tetapi Ketika Karakter Umum Huruf Itu Tertampung Ya masih Masih Jadi Menjadi guru Al-Quran Memang harus Banyak Kebijaksanaan Meskipun Dalam Tataran Tertentu Seperti Orang Level-levelnya Bahkan Al-Quran Memang harus Detail Pengucapan Bentuk Mulut Memang harus Detail Baik Terima kasih Yang Dengan Pengalaman Mengajar Ke Beberapa Orang Ketika Ada Kendala Begini Ya sudah Mampunya Seperti itu Tapi Ketika Bisa Dinaikkan Ya Intinya Begini Ketika Mengucapkan Huruf Ada Perbedaan Dengan Yang lainnya Itu Tidak Saling Menyalahkan Bahwa Ini Yang Paling Benar Oh Kedua-duanya Itu Ada Kujukannya Sama Dengan Bacaan Begini Bacaan Tajwid Mimbaadi Dengan Mimbaadi Itu kan Dulu populernya Kalau dia itu Mimbaadi Itu Perbedaan Tapi Masih Bisa Dibengarkan Kalau Perspektif Saya Mungkin Ada yang Berbeda Itu Wajar Ya Baik Cukup ya Insya Allah Bisa Dipahami Oleh Penanya Tadi Saya Silahkan Kepada Yang Mau Bertanya Ini Ada Yang Malam Tanya Ini Dari Pak Ahmad Zulfikar Baik Lansin Saja Kepada Pak Fakru Rosi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Pak Saya Ini Bingung Nih Karena Di Medsos Itu Kaitannya Dengan Ada Quran Saracetak Dan Salah Terjemah Itu yang Sering Dibuat Oleh Ya Gak Tau ya Orang-orang Itu aja Yang Ngirimin Itu Seolah-olah Quran Gak asli Lagi Terjemahnya Banyak Yang Berubah Seandainya Ada Yang Benar-benar Salah Cetak Dan Kemudian Ditemukan Bukti Bahwa Cetakannya Itu Adalah Misalnya Penerbit A Penerbit B Tapi suaranya Persistinya Itu Dilaporkan Kemana Itu Untuk Melakukan Apa Semisal Apa Pembetulan Atau Bagaimana Kan gitu Karena Selama ini Dari Beberapa Temen Katanya Itu Cuma Ma'awaks Tapi Kadang Ada Yang Kemudian Menemukan Bahwa Memang Benar-benar Salah Cetak Atau Memang Ada Kesengajaan Supaya Ada Tahrif Di dalam Al-Quran Begitu Nah Ini Bagaimana Ini Untuk Kasus-kasus Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ahmad Sudivikar Ustaz Mohon maaf Ustaz Abid Ini Lagi Di Serbu Pertanyaan Ustaz Ya Kebetulan Memang Saya Di Lajunah Bentas Yang Al-Quran Terus Saya Di Bagian Pengawasan Memang Pengawasan Tentang Peredaran Al-Quran Termasuk Quran-Quran Yang Salah Beberapa Informasi Terutama Begini Kalau Mengecek Huak Atau Tidak Itu Lihat Saja Narasinya Itu Kalau Pengen Tujuannya Menggelisahkan Hati-hati Periksa Quran Anda Itu Perluas Pada Karena Sekarang Dengan Teknologi Yang Begitu Maju Orang Menampilkan Gambar Itu Dengan Dirubah Sedikit Sudah Gampang Sekali Saya Sering Buat Candaan Ini Dulu Ada Valentino Rossi Yang Senang MotoGP Misalkan Tahu-tahu Muncul Dalam Bentuk Pakaian GP Ansor Dengan Kopian Kan Mungkin Orang Ketawa Tapi Ketika Al-Quran Ketika Al-Quran Wallahu Ghafurun Rahim Terus Dia Bikin Caption Gambar Wallahu Ghafurun Halim Rahim Apakah Seperti Ini Terjadi Yang Seperti Ini Kelihatannya Tidak Pernah Terjadi Itu Yang Nanti Masuk Kategori Halt Tetapi Memang Ada Beberapa Kasus Yang Ada Terjadi Kesalahan Kesalahan Teknis Misalkan Salah Cetak Salah Halaman Kalau Salah Halaman Itu Biasanya Tidak Seluruhnya Kalau Salah Harokat Itu Biasanya Seluruh Masuk Tapi Kalau Kalau Itu Dilaporkan Misalkan Itu Cepat Ditangani Ketika Di Penerbit Itu Nanti Dilaporkan Ke Lajenah Kita Ada Website www Lajenah Pokoknya Nanti Buka Lajenah .co .id Itu Nanti Ada Pengaduan Quran Bermasalah Atau Untuk Tetapi Kalau Nanti Ada Masalah Yang Benar Itu Cepat Terus Bagaimana Kalau Seandainya Kita Punya Quran Yang Salah Kalau Bisa Disimpan Saja Atau Dikirimkan Ke Lajenah Nanti Insyaallah Kita Akan Menghubungkan Dengan Penerbit Atau Nanti Kita Ganti Dengan Quran Yang Sudah Benar Dan Itu Biasanya Sudah Kita Lakukan Jadi Memang Tenang Kan Gini Kita Tidak Usah Terlalu Berandai-andai Yang Terlalu Panjang Terlaik Dengan Kesalahan Al-Quran Karena Allah Itu Menjamin Keaslian Al-Quran Tidak Mungkin Salah Bahkan Pun Seandainya Manusia Tidak Ada Menjaga Allah Yang Menjamin Menjaga Karena Itu Ketika Kita Melihat Al-Quran Yang Salah Jangan Bersikap Yang Berlebihan Misalkan Oh Ini Sengaja Oh Ini Begini Oh Begini Kita Husnudan Sanya Bahwa Itu Pasti Kesalahan Yang Tidak Disengaja Kalau Ada Kesalahan Itu Langsung Laporkan Ke Lajenah Lajenah Akan Menghubungi Pihak-pihak Terkait Seperti itu Biasanya Jadi Tenang Saja Kita Berperannya Itu Ya Tapi Saya Pernah Menulis Begini Bagaimana Kok ada Quran Salah Responnya Ada yang Satu Marah Ada yang Satu Santai Dua-duanya Ini Berangkat Dari Kecintaan Al-Quran Pada Al-Quran Jadi Yang Musuhnya Marah Ya Ada Benarnya Juga Yang Slow Ya Bukan Berarti Meremehkan Jadi Intinya Begitu Kalau Ada Kesalahan Cek Dulu Kebenarannya Kalau Pengen Lebih Pasti Hubungi Ke Lajenah Pentasian Musuh Al-Quran Kalau Sempat Bermain Main Ketaman Mini Temu Dengan Para Pentasian Karena Memang Masalah Al-Quran Ini Sensitif Salah Sedikit Saja Luar Biasa Terus Ingat Kasus Terjemah Al-Ma'idah 51 Al-Ma'idah 51 Pemimpin Teman Setia Sudah Di rumah Teman Setia Pengen Balik Ke Pemimpin Langsung Begini Narasinya Di Dalam Hati-hati Al-Quran Telah Dipalsukan Terjemahan Telah Diganti Padahal Terjemah Dengan Al-Quran Berbeda Terjemah Itu Pemahaman Orang Terhadap Al-Quran Dan Sampai Kapanpun Terjemahan Itu Tidak Akan Selevel Dengan Al-Quran Karena Itu Di dalam Penelitian Al-Quran Di Indonesia Terutama Itu Harus Menampilkan Al-Quran Terjemahan Itu Untuk Jadi Begini Kalau Pemimpin Ya Bisa Dibenarkan Teman Setia Juga Benar Tetapi Kata-kata Di Al-Quran Kan Awliya Jadi Tidak Mempengaruhi Al-Quran Tetap Itu Pemahaman Jadi Tafsir Atau Terjemah Itu Menampilkan Salah Satu Pemahaman Orang Terhadap Al-Quran Kalau Nanti Seandainya Ditulis Semuanya Gini Janganlah Kamu Menjadikan Seorang Sebagai Pemimpin Teman Setia Terjemah 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 Sekarang Agak Halus Terjemah Versi 2019 Kelajinah Kalau Menemukan Hal-Hal Yang Dirasa Agak Berbeda Dengan Yang lainnya Laporkan Kelajinah Insyaallah Nanti Akan Segera Kita Tindak Lanjut Itu Mungkin Bapak Zulfikar Terima kasih Akras Tanyaannya Terima kasih Agak Menyimpang Dari Tema Sebenarnya Tapi Gundah Ini Masalahnya Mumpung Ada Mau Izin Pertanya Mau Izin Monggo Ini Dari Pak M Hoirun Nizar Ya Iya Maaf Tadi saya Udah Lihat Dilampaikan Tapi Kita Ilang Muncul Ilang Muncul Ya Monggo Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bisa bergabung Dengan Forum Yang Istimewa Ini Berkembung Dengan Ustaz Habib Dan Ustaz Al-Razi Kebetulan Saat Ini Saya Sedang Memperbanyak Data Tentang Sejarah Kiai Muhammad Putra Dari Mahfud Atar Masih Jadi Barangkali Mungkin Ustaz Abid Dari Ustaz Abid Sendiri Ada Data Tentang Syekh Muhammad Pendiri Dari Persantren Bustanur Usyakir Quran Sendiri Karena Saya Alhamdulillah Seperti Alumni Tahun 2011 Saya Suan Ke Yai Haril Ke Bapak Haril Kemudian Diberikan Izin Untuk Menggali Informasi Mengenai Bahraden Muhammad Kemudian Saya Wawancara Kepada Gus Muhammad Termasuk Salah Satunya Dan Beberapa Narasumber Sudah Ada Tulisan Saya Cuman Barangkali Mungkin Ada Dari Ustaz Abid Data Mengenai Terutama Memang Sanat Kiroah Dari Sanat Kiroah Dari Apa Namanya Mbah Muhammad Itu kan Kalau Yang kita Tahu Barangkali Mungkin Dari Yaim Nawir Barangkali Mungkin Ada Jarul Lain Atau Bagaimana Silah Terus Yang kedua Yang ingin Saya Tanyakan Adalah Kalau Kita Tahu Sebagian Besar Pondok Pesantren Di Jawa Khusususnya Atau Mungkin Di Indonesia Kalau Kita Telah Sanat Kiroah Barangkali Mungkin Bisa Jadi Terpusat Pada Kiai Munawir Karena Kalau Dilihat Pondok Pesantren Al-Quran Pondok Pesantren Tahbit Yang Besar-besar Di Jawa Khususnya Kita Lihat Sanatnya Juga Biasanya Kalau Nggak Kembar Wani Atau Pondok Pesantren Lain Nanti Kembalinya Ke Mbah Munawir Adakah Barangkali Mungkin Dari Kiai Yang Seangkatan Dengan Mbah Munawir Yang Barangkali Pada saat Itu Juga Menyebarkan Skanat Jalur lain Selain Mbah Munawir Yang Seangkatan Dengan Mbah Munawir Itu Yang Saya Tanyakan Terima Kasih Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Intinya Ada dua Pertanyaan Kepada Ustadz Abid Tentang Sanat Kiroah Mbah Muhammad Yang kedua Sanat Kiroah Di Indonesia Kesannya Terpusat Pada Kiai Menawir Apakah Ada Ada Kiai Lain Yang Level Yang Sama Terima Kasih Menganggapi Pertanyaan Pertama Tentang Alhamdulillah Pada Kesempatan Ini Saya Berada Di Rumah Kediaman Dari Khus Muhammad Putra Kiai Harir Jadi Kalau Kita Baca Riwayat Ini Alhamdulillah Tadi Barusan Saya Dapatkan Sebelum Zoom Tadi Saya Dapat Kopianya Jadi Kiai Haji Raden Muhammad Kenapa Desebut Raden Karena Secara Nasab Saya Mahfud Termas Yang Nanti Punya Anak Kiai Muhammad Ini Masih Terahnya Kesultanan Surakarta Hadini Ngerat Tapi Masabnya Saat Ini Masih Ditulusuri Kemudian Kiai Raden Muhammad Ini Lahirnya Di Mekah Pada Tahun 1910 Masai Kalau Kiai Arwani 1905 Berarti 5 tahun Selanjutnya Sheikh Haji Raden Muhammad Nama Lengkapnya Muhammad Hamzah Tapi Dikenal Sebagai Raden Muhammad Bin Mahfud Termas Bin Abdullah Bin Abdul Manan Di Pemenggolo Ibunya Muslimah Binti Abdullah Jadi Saya katakan Bahwa Sheikh Mahfud Termas Itu Ayahnya Abdullah Mertuanya Juga Abdullah 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 Dari Sampangan Demak Kemudian Ayah Ibunya Mekah Jadi Kih Mahfud Dan Istrinya Yang dari Demak Dimana Kih Muhammad Dewasa Sekitar Umur Umur 9 Tahun Kih Mahfud Itu Wafat Tapi Sebelum Wafat Ini Ada Kisah Dimana Sebelum Mahfud Wafat Beliau Sempat Didadangi Kih Munawir Untuk Belajar Kemarin Saya Keseorang Kegus Koyung Di Lasem Memang Adari Waed Memang Sanatnya Kih Munawir Dari Seh Mahfud Tapi Memang Sebentar Saja Kih Munawir Malah Bisa Belajar Ke Gurunya Seh Mahfud Walaupun Sebentar Karena Kih Munawir Itu 21 Tahun Beliau Di Mekah Jadi Beliau Itu Baru Pulang Tahun 1910 Terus Kemudian Wafat Tahun 41 Jadi Sebelum Wafat Seh Mohamad Untuk Belajar Kepada Kih Munawir Nah Itulah Mengapa Kemudian Gak lama Kemudian Sekitar Tahun 1910 Itu Kih Munawir Pulang Ke Indonesia Dunusantara Dengan Membawa Kih Mohamad Tadi Bahkan Kih Mohamad Ini Yang Putra Guni Menjadi Anak Angkatnya Anak Angkat Dari Kih Munawir Kemudian Diantarkan Belajarlah Kih Mohamad Itu Kih Termas Untuk Diteserahkan Ke Adinya Se-Mahfud Namanya Kih Haji Raden Dimiyati Abdullah Tetapun Oleh Kih Dimiyati Dipasrakan Lagi Ke Kih Munawir Maka Belajarlah Kih Mohamad Ke Kih Munawir Baru Setelah Hatam Ke Kih Munawir Kembali Ngaji Lagi Kepacitan Kih Termas Untuk Mengaji Kepada Pamannya Kemudian Di Demak Ada Namanya Kiyai Haji Kitaslim Kitaslim Itu Masih Kerabatnya Istrinya Se-Mahfud Itu Pingin Punya Menantu Yang Hafal Quran Karena Sebelumnya Ada Namanya Kiyai Hafid Yang Beliau Belajar Kemekah Walaulah Ini Sanatnya Kemana Itu Wafat Khawatir Nanti Tidak Ada Yang Melanjutkan Para Peng Peng Penghafal Quran Di Demak Maka Akhirnya Beliau Bahtaslim Ini Itu Kemudian Ditawari Untuk Mengangkat Kih Muhammad Menjadi Menantu Disitulah Kemudian Kiyai Kih Muhammad Berpindah Ke Daerah Demak Jadi Yang Kita Kenal Kemudian Beliau Menderikan Pesantren Yang Dikenal Sebagai B.U.G. Bustanu Usyakil Quran Yang Posisinya Cukup Strategis Jadi Berada Di Desa Bintoro Disini Mungkin Hanya Gak Sampai Sekilo Sudah Dimakamnya Sunan Kalijoko Dan Mungkin Sekiloh Lagi Masjid Agung Demak Jadi Posisinya Strategis Di antara Masjid Agung Demak Dan Sunan Kalijoko Yang Terkenal Sebagai Wali Songo Terakhir Kemudian Kiyai Raden Muhammad Ini Punya Anak Yang Punya Anak Siapa Namanya Lupa Saya Nanti Yang Paling Masjur Adalah Anak Yang Ragil Yang Terakhir Kiyai Haji Harir Namun Ketika Kiyai Muhammad Bin Mahfud Ini Wafat Di Usia 40 Tahun Pada Tanggal 25 Jumat Tahun 1370 Pertempatan Pada Bulan Mart Tahun 51 Saat Itu Kiyai Harir Masih Usia Satu Tahun Ini Cerita Menarik Dari Gus Moham Mohon Maaf Saya Ceritakan Sedikit Pak Moderator Jadi Ketika Kiyai Muhammad Itu Pulang Manuskrip Manuskrip Seyaf Mahfud Itu Dibawa Pulang Juga Kemudian Disimpan Di Betengan Di Santren Bila Usha Kur'an Namun Ketika Kiyai Muhammad Itu Wafat Sedangkan Putra Beliau Saat Itu Yang Mas Kecil Sedangkan Yang Lain Ini Banyak Yang Perempuan Akhirnya Manuskrip Tersebut Dibawa Ketermas Agar Terawat Namun Sayang Beribu Sayang Pada Tahun 1965 Terjadi Banjir Bandang Ditermas Yang Mana Banjirnya Itu Luar biasa Mungkin Sedinggi rumah Sampai Sampai Banjir Sebut Banyak Menghanyutkan Manuskrip Peninggalan G.H.G. Dibyati Termasuk Syekh Mahfud Sudah Banyak Upaya Untuk Menyelamatkan Yang karya Syekh Mahfud Sedangkan Yang karya Dibyati Ini Banyak Yang hanyut Nah Ini Yang Seperti Sayang Tapi Alhamdulillah Syekh Mahfud Itu Karyanya Memang Sudah Banyak Tersebar Di Timur Tengah Lewat Murid Murid Termasuk Justru Banyak Yang Dicetak Di Mesir Ini Ini Saya Kira Maktab Menjadi Suatu Percetakan Yang Luar Biasa Karena Mau Menentikan Kebali Karya Syekh Mahfud Termas Jadi Kemudian Setelah Petinggal Kiyai Muhammad Setelah itu Kiyah Harin Sempat Belajar Ke Namanya Kiyai Maksum Di Lassem Ayahnya Kiyali Maksum Menantunya Kiyai Munawir Kerapya Kiyai Muhammad Atau Ayah Khus Muham Khus Muham Yang sekarang Mengasuh Santrin Kiyah Harir Itu Kiyai Muhammad Harir Itu Belajar Selain Kiyai Maksum Menyatakan Hafalannya Kiyai Faizah Mustafa Yang Nya Faizah Ini Adalah Masih Kerabatnya Dari Kiyai Umar Abdul Manan Di Al-Mu'ayat Tapi Beliau Menyatakan Hafalannya Kiyai Daris Kiyai Daris Ini Nanti Atau Kiyai Mustafa Punya Pesantan Namanya Al-Qur'ani Gak jauh Dari Al-Mu'ayat Beliau Adalah Ayah Dari Kiyai Haji Abdul Karim Mohon maaf Ini Beliau Kiyai Abdul Karim Guru spiritual Dari Presiden Jokowi Nah Jadi Sanat Dari Kiyai Raden Muhammad Maupun Kiyai Harir Ini Semua Kembalinya Kedua Jadi Kalau Dari Jalurnya Kiyai Munawir Berarti Kiyai Muhammad Langsung Kemudian Diteruskan Anaknya Karena Kiyai Harir Itu Dulunya Sempat Ngaji ke Kudus Kemudian Ke Lasem Lasem Kembali ke Kudus Ngaji Sabah Jadi Saya kira Memang Sheikh Mahfud Termas Dan Kiyai Harwani Yang terhubung Kiyai Munawir Ini Sama-sama Menguatkan Keduanya Dan Disinilah Di pesantin BUK Inilah Pertemuan Sanat Itu tergabung Jadi Tadi Saya sampaikan Panjang lebar Bahwa Sanatnya Sheikh Mahfud Termas Juga Itu nanti Bertemu Dengan Sanatnya Dari Kiyai Haji Raden Muhammad Yang dari Mukan Putra Dari Sheikh Mahfud Termas Nanti Diurutan Namanya Sheikh Hasan Awadili Jadi Dalam penelitian kami Nanti Sheikh Hasan Awadili Ini Punya murid Namanya Muhammad Shatot Tadi yang saya sebutkan Juga punya murid Namanya Ayub Lut Ayub Lut Punya murid Namanya Abdullah Lut Abdullah Lut Punya murid Ahmad Al-Haruni Punya murid Namanya Sanat Antar Punya murid Yusuf Hussein Ash-Shahiri Di Hajar Ad-Dim Yati Bahkan guru Dari Kiyai Munawir Nah jadi Pertemuan itu Nanti di beberapa Tobakot Sekitar 5 atau 6 Tobakot Itu ketemu Jadi saya kira Seperti itu Untuk Kiyai Munawir Yang seangkatan Maaf Yang seangkatan Dengan Kiyai Munawir Jadi memang Masyur Kalau sanat-sanat itu Khususnya di Jawa Itu memang Kita tidak memungkiri Sesuai Kiyai Munawir Bahkan Alhamdulillah Penelitian kami Di Sanat Kir'an Yang mendapatkan Restu langsung Dari Maulana Habib Muhammad Bin Ali Bin Hashim Bin Umar Bin Toha Bin Hassan Bin Yahya Yang Ketua Sufi Dunia Yang mana Beliau saat ini Berada di Kalongan Juga menjadi One Team Press Beliau sampai Memberikan judul Penelitian kami Jadi Nah ini judul Penelitian kami Siapakah Orang yang Saat itu Banyak Menjadi Rujukan Sanat Selan Kiyai Munawir Kita tadi Sebutkan Namanya Kiyai Munawar Kiyai Munawar Itu Adik Junior Sayang Kiyai Munawar Dalam Pengetuan kami Itu tidak Menurutkan Sanat Kiyai Munawar Itu punya Murid yang Masyur Siapa Kiyai Adlan Ali Kiyai Adlan Ali Itu adik Kandung Dari Kiyai Ma'asum Ali Pengarang Kitab Al-Am Siratul Tasrifiyah Atau kita kenapa Tasrifan Yang Fa'ala Ya Furfa'alan Ya Kiyai Adlan Ali Itu nanti Kadang tidak Mendapatkan Sanat Dari Kiyai Munawar Ada kedatangan Namanya Kiyai Mas Duki Abdurrahman Sekarang Mas Duki Di Perak Jogang Usainya Hampir 80 tahun Beliau Belajarkan Namanya Kiyai Muhammad Ibn Ismail Jadi saya sebut Jadi ada Kiyai Munawir Yang sekurun Ada Kiyai Munawir Ada Kiyai Munawar Jadi juga Saya sebutkan Ada Kiyai Muhammad Ismail Disitulah Kemudian Kiyai Adlan Mengambil Sanat Dari Kiyai Muhammad Syed bin Ismail Sementara Di Banten Di Banten Ada nama itu Bagus Ma'mun Bagus Ma'mun Banten Yang sekurun Jadi kalau Konteks Jawa Memang tidak bisa Terlepas dari Empat Masyai Tadi Termasuk yang terakhir Ada namanya Kiyai Haji Dahlan Khalil Tidak memungkiri juga Sanat Dari Kiyai Haji Radir Dimiyati Tapi kurang masyur Itu Jadi memang Kalau konteks Jawa Memang Kiyai Munawir Yang unggul Tapi di konteks Indonesia Nanti akan muncul Namanya Syed Ahmad Hamir Bin Abdurrah Guru dari Kiyai Dahan Khalil Guru dari Syahmal Amin Qutbi Syed Zain Bawai Termasuk Syed Alawi Bin Abbas Ayah dari Syed Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Yang murcih sangat banyak Bahkan bikin Namanya Hai Asofa Al-Maliki Nah ini Jaringannya luar biasa Tadi seperti itu Jadi Untuk Sanat Saya kira Memang Cukup banyak Cuma memang Yang sangat masyur Memang jaringannya Kiyai Munawir Karena tidak memungkiri Tirakat Atau Riyadhah Kiyai Munawir Luar biasa Sampai dikisahkan Kiyai Munawir itu Pernah Ngaji Tanpa henti Sampai 41 hari Sampai keluar darah Itu Dari Riyadhah Beliau Yang mana Kiyai Munawir ini Barkahnya beliau Itu Anaknya Jujunya Muridnya Atau mungkin Kerabatnya Itu hampir semua Jadi ulama Ini luar biasa Misalkan Kiyai Munawir punya Anak namanya Kiyai Warsan Munawir Beliau punya kitab Kamus namanya Al Munawir Wah itu luar biasa Sampai sekarang Kiyai Warsan Wawun wafat Masih di cetak kitab Kitab itu Punya menantu Namjabat Kiyai Ali Maksum Wah itu Gurunya ulama-ulama Setelah Yang mana Kiyai Malam sudah Mas Sudah ngalim Kiyai Maksum ini Belajar ke Di Makkah Al-Mukaroma Termasuk Kalau bilang Murid lagi Kita tidak Mungkin Sosok Kiyai Haji Arwani Am Jadi saya kira Tadi saya sebutkan Ada Kiyai Munawir Ada Kiyai Muhammad Sa'id Ada Kiyai Munawar Ada Kiyai Tuba Kusma'un Ada Kiyai Haji itu Insya Allah Semoga Kami menghentuannya Karena Menelitian ini Juga akan Banyak mengupas Tentang riwayat mereka Termasuk biografi Cacat intelektual mereka Kami harapkan Nanti kita bisa Kolaborasi Selatunya juga Dengan Maktabah Termusi Terima kasih Amin Terima kasih Ustaz Abid Ini Keliatannya Masih banyak ya Tapi Mohon maaf Saya Saya akan Berusaha Men-sortir Kira-kira Hanya pertanyaan Yang belum Disinggung Atau dijelaskan oleh Sumpah kita Yang akan kita Tampilkan Jadi ini akan Saya lanjut Pertanyaan Dari Ini maaf Saya tidak ada namanya Assalamualaikum Mungkin lebih ke Ustaz Tauru Rozi lagi Assalamualaikum Apakah Sanat Al-Quran itu Usul Musyafah Apakah Sanat Al-Quran itu Harus usul Musyafah Atau bisa Dengan Ya Terima kasih Saya akan Menjawab Secara Pertama begini Bahwa Kenapa kok Di Indonesia Itu Sanatnya Tadi mulut Terima Yang lainnya Yang lainnya Mbak Munawar Yaya Ahmad Halan Kholil Jombang Itu tidak punya Karena yang Terbukan Maksudnya ada Beberapa makhluk Tapi belum sampai Seperti Saya arwani Terus Begini Dalam Sanat itu kan Keterbatasan Kolom itu kan Menjadikan Hanya tertulis satu Tapi Rata-rata Orang Jadi yang ditulis Itu hanya Yang itu saja Terkait dengan Talaki Dan Dengan Sanat Itu memang Ada Banyak Banyak Pandangan Memang Idealnya Talaki Syafahi Tetapi ada Berapa Ulama Memberikan Dengan Begitu Tanpa Talaki Sempurna Tapi Biasanya Ada backgroundnya Misalkan Disini Sudah alim Sudah alim Tahu-tahu Ada Kesempatan Bertemu Sekali Tapi Berdasarkan Kealiman Itu Guru Tadi Yakin Memberikan Tetapi Bagaimanapun Juga Yang akan Dia itu Yang Talaki Syafahi Kalau Di dalam Pengungkapan Sanat Yang ditulis Dengan lengkap Tidak dalam Benduk Bagan Itu Pasti ditulis Saya juga Talaki Sampai surat Ini Sampai surat Itu jelas Sekali Karena memang Talaki Itu menjadi Penting Tapi Ya tadi Untuk memperbanyak Guru Itu biasanya kan Kalau talaki Semuanya Tidak mungkin Ya salah satunya Ada talaki Saya Talakinya Dengan Sarat yang Sangat jauh Kemudian Pas ke Mesir Ketemu dengan Yang Saratnya Ali tadi Ketemu Beliau melihat Backgroundnya Oh Nah Bajar Dengan mendengarkan Bajaran Sebentar Ya udah Saya Jajahkan Tetapi Berbeda Positnya Ada ulama yang Sangat Ketat Harus Talaki Ada yang Mengizinkan Dengan cara Tapi dengan Kriteria Yang Itu masing-masing Ya Masing-masing Sekarang ini Sudah banyak Yang model-model Model-model Begitu Makanya Kalau saya Sanat Yang saya pilih Ya meskipun Itu nazil Ya Tetapi Saya talakinya Begitu Maka saya Lebih memilih Untuk Menyambungkan Sanat itu Dengan yang Nazil Daripada Ketika saya Bertemu dengan Yang lebih tinggi Tapi tidak Sempurna Talaki 30 Ya Sebagai Tabarukan Gak apa-apa Itu perspektif Yang itu saja Intinya Idealnya Memang talaki Dan Di dalam Buku-buku Sanat itu Dijelaskan Salat-salatnya Dijelaskan Makanya Ada beberapa Ulama Jawa Ya Kayak Jawa itu Gak menerikan Sanat Karena memang Pertimbangannya Tinggi sekali Jadi kalau Berenang Sanat Bahkan Yang Kaliwungu Siapa Kaliwungu Bahasa apa itu Kayaibadawi Kayaibadawi Kalau Bindai Sanat gini Untuk apa Kamu tidak Sanat Ustaz jamin Aku gurumu Seperti itu Jadi memang Menetapkan Syarat yang Tinggi Sekali Kalau Cari Sanat Untuk Kejuan dunia Jangan Tak tanggung Aku Dijelaskan Makanya Sanatnya Mbak Badawi Darang Darang ada Satu dua Saja Ada yang Lebih Lagi Itu masing-masing Dua Duanya ada Positif dan Negatifnya Tinggal Tetapi memang Sanat itu Harus Teradisikan Makanya Mas Abid Ya Bagus itu Bisa menurusir Tapi memang Yang ditulis itu Bukan satu-satunya Pasti punya guru Banyak Mbak Mahfud Temas Mbak Hashim Masyari Sanatnya Dari Mbak Mahfud Temas Dia juga belajar Ke yang lainnya Sebetulnya Tapi yang dituliskan Memang Yang paling dominan Itu mungkin Nanti Oke Boleh masuk Siapa yang mau Saya belum lihat ini Dari siapa yang Saya mau nambahkan Halo Ya Bener Jadi Dalam penelitian kami Itu Sanat Itu memang cukup Banyak variasinya Ada yang Sanat Kiroatan Yang Kiroatan Contohnya Ki Munawir Belajar ke Ki Arwani Langsung Sampai Teratus Saba'ah Ada yang Musyafahat Musyafahat Ini ada guru kami Putra dari Ki Maftus Sa'id Namanya Gus Fahim Maftus Beliau itu Hafal Quran 27 Jus itu Tanpa lihat Musyaf Baru 28 Baru lihat Musyaf Jadi ada Orang-orang dulu Yang Lewat Talaki Atau Musyafahat Itu Bisa hafal Quran Tanpa melihat Musyafahat Ini ada Sebagian Khususnya Di Kubus Dayu Banyak sekali Ulama-ulama yang Seperti itu Ada lagi Sanat yang Ijazatan Contohnya Syekh Mahfud Termas Itu kalau yang Dari jalurnya Cihri Amin Rituan Al-Madani Yang kalau Kalau kita Kifat Kifat Mustafit Itu justru Sanatnya Beliau Kedalail Tapi Sanat itu Ijazahkan Ini Ijazah Ijazah itu Misalkan Saya bertemu Dengan Namanya Kieshafiq Munawar Yang misalnya 80-an Tahun Itu putera langsung Kie Munawar Yang misalkan Itu kakek guru Dari saya Dari Kie Maftuh Tapi Saya Ijazahkan Loh Saya tak Ijazahkan Langsung Ada yang Saya Temu Katabah Misalkan Saya Salah Satwar Razi Satwar Razi Pernah belajar Ke Siapa Siapa Sat Saya minta Sanatnya Itu Termasuk Nanti Ada itu Sanatnya Kie Muhammad Ismail Kalau kita Baca Ada nama Seumar Abdur Rasul Itu sempat Minta Sanat Dari Seumar Irtallu Al-Umari Ini Itu Kata Ada yang Mukha Syafah Ini tapi Mohon maaf Yang Mukha Syafah Ini tidak bisa Kita terima Langsung Karena Mukha Syafah Ini Katanya Sempat Mukha Syafah Misalkan Saya Langsung Ke Munawir Padahal Saya kan Jauh Banget Ada yang Demikian Ada yang Sanat Birjin Bahkan Ini Tapi Untuk Yang Dua Nama Terakhir Ini Masih Saya Kira Tidak Bisa Diterima Karena Itu Dunia Lain Termasuk Ibn Jazari Punya Kitab Namanya Disitu Mendokominasakan Ratusan Guru Beliau Dengan Usia Yang Mungkin Tidak Sampai Satu Abad Tidak Mungkin Mujazari Itu Harus Sampai 30 Jujus Pernama Jadi Saya Kira Termasuk Dalam Memberian Sanat Dari Masih Masih Kita Ada Yang Sanat Itu Diberikan Tanda Diberikan Sama Sekali Ada Yang Diambu Harus Hataman 41 Hari 41 Hataman Baru Dapat Sanat Ada Yang Harus Hatam Dulu Terus Dites Baru Dapat Sanat Ada Yang Cukup Hatam Saja Dapat Sanat Ada Yang Membaca Sebagian Ayat Saja Kemudian Dapat Sanat Ada Yang Ijazatan Ini Kebanyakan Sehiasin Itu Yang Ijazatan Terus Terakhir Problematika Sanat Yang Ada Di Indonesia Sanat Itu Kadang Disilapakan Dengan Nasab Jadi Banyak Sekali Ulama Kita Yang Diberikan Nasab Sanat Karena Apa Khawatir Kalau Diberikan Sanat Sedangkan Dari Sisi Kiroatannya Atau Hafalannya Atau Akhlaknya Khawatir Sanat Itu Nanti Justru Untuk Prestis Untuk Mencari Hal Duniawi Mencari Materi Inilah Yang Sangat Dijaga Namun Sayang Hal Itu Malah Justru Menjadi Bumerang Kita Mulai Banyak Ke Hilangan Sejarah Maka Kami Juga Banyak Sekali Harus Menurusuri Jejak Ulama Ulama Yang Memang Tidak Berikan Sanat Termasuk Keibadawi Kalibung Alhamdulillah Itu Saya Pernah Dapat Riwayat Beliau Belajar Kenamanya Sheikh Abdullah Ibrahim Hamdu As-Sunari Memang Beliau Beliau Tidak Menurutkan Sanat Tapi Saya Pembaca Di kitab Imta Fudola Yang Ada Profil Sheikh Mahfud Termas Itu Adalah Murid Dari Sheikh Ahmad Hamid Yang Merupakan Guru Dari Saya sebutkan Guru Dari Yusuf Masar Yang Punya Murid Jadi Bisa Kita Termasuk Di Sanakir Nusantara Kita Akan Membantu Mencari Menelusuri Pada Siapa Belajar Jadi Kita Tidak Terbatas Pada Tekst Sanat Tapi Kita Akan Berupaya Untuk Mencelacak Kalau Memang Tidak Ada Sanat Yang Tertulis Baik Misalnya Itu Jadi Pelengkap Dari Jawaban Ustaz Sebelumnya Saya Sekali lagi Mohon maaf Bahwa Ada Beberapa Pertanyaannya Mungkin Kita Akan Simpan Dan Akan Ini Berhubungan Dengan Waktu Mungkin Ustaz Fahd Abid Gak Berasa Memang Kalau Kita Diskusi Soal Apalagi Memang Bahasan Kita Agak Luas 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 Sempit Soal Kiraat Secara Umum Kita Akan Merujuk Jawaban Jawaban Dari Ustaz Rorozi Kalau Pengen Melacak Soal Penelusuran Sanat Kiraat Santara Kita Akan Banyak Diskusi Ke Ustaz Abid Jadi Mungkin Saya Mohon izin Kalau Misalnya Saya Tanya Kita Cukupkan Dulu Sampai Sekian Saya Juga Apa Mohon Maaf Mungkin Ustaz Rorozi Dan Ustaz Abid Udah Jadwal Istirahat Sementara Masih banyak Pertanyaan yang harus Dijawab Jadi Kesempatan ini Juga saya akan Sampaikan Bahwa Kesempatan kita Kali ini Sebenarnya Lebih ke Pengantar Lebih ke Pengenalan Pengenalan Bahwa Sekarang Itu Sedang Diupayakan Ada Penelusuran Tentang Hazanah Kiroat Dari Ulama-ulama Nusantara Yang Sedang Apa Namanya Sedang Dikumpulkan Sampai Dikumpulkan Akan Bisa Jadi Menunjukkan Buat Kita Semua Suatu Saat Mungkin Akan Membutuhkan Hasil Penelitiannya Baru Rosy Juga Banyak Belajar Tentang Kiroat Secara Umum Gitu Jadi Tapi Mengingat Waktu Memang Kita Akan Sudahi Dulu Sampai Sekian Sampai Jam 10 Gini Jam 10 Harapan Kita Tadi Menyambung Pertanyaan Ada yang Dari Siapa Tadi Apakah Program Seperti Ini Dilaksanakan Kalau Dari Kami Tema Tentang Kiroat Ini Akan Jadwal Kami Lagi Gitu Kan Sekaligus Kami Mohon Kesediaan Dari Ustaz Abid Insyaallah Dalam Selanjutnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Masih Berkenan Kami Undang Untuk Pembicara Untuk Kami Belajar Gitu Lebih Dalam Karena Kalau Menggunakan Kesempatan Hanya Dua Jam Ini Rasanya Nanggung Gitu Jadi Alangkah Baiknya Kita Sambung Di Sempatan Lain Gitu Mungkin Mudah-mudahan Dalam Undangan Selanjutnya Masih Masih Mau Bisa Menyesiakan Waktu Buat Maktabat Rumusi Dan Teman-teman Buat Diskusi Lebih Banyak Soal Kiroat Gitu Nah Ini Juga Soal Pertanyaan Yang Belum Terjawab Insyaallah Akan Kami Catat Akan Kami Sampaikan Langsung Ke Ustaz Fasrozi Dan Ustaz Adit Insyaallah Dalam Pertemuan Selanjutnya Mudah-mudahan Pertanyaan Yang Ini Akan Dijawab Duluan Gitu Dibanding Pertanyaan Yang Menyusul Gitu Jadi Dengan Keterbatasan Waktu Ini Saya Sekali Lagi Mohon Maaf Kalau Enggak Semua Pertanyaan Bisa Ditampung Bisa Dijawab Karena Tema Tema Kita Memang Sangat Kompleks Sangat Banyak Butuh Banyak Waktu Untuk Belajarinya Dan Kita Juga Harus Memahami Kondisi Ustaz Fasrozi Dan Apalagi Ustaz Abid Yang Besok Ini Mungkin Gak Tahu Kemana Lagi Jadi Mungkin Manusobo Tadi Udah Sempat Dijadwalkan Jadi Mungkin Sebagai Penutup Apa Ustaz Fasrozi Sama Ustaz Abid Mau Menyampaikan Sesuatu Sebelum Kita Tutup Tunggu yang Sepuh dulu Aja Ustaz Fasrozi Apakah Apakah Diskusi Zoom Ini Apakah Ideal Kita Kita Apa Namanya Kita Komparasikan Ustaz Fasrozi Dengan Ustaz Abid Atau Bagaimana Atau Ada Saran Atau Masukan Gitu Moga Ustaz Ya Intinya Kita Berterima kasih Bahwa Ini Maktab Atur Musi Ini Telah Mengawali Karena Ini Ilmu Kiroat Ya Itu Memang Ya Dibilang Ya Ilmu Yang Aneh Ilmu Yang Jarang Sekali Orang Yang Menekuni Tapi Dengan Dibuka Diskusi Ini Insyaallah Akan Banyak Hal Yang Akan Kita Dapatkan Terus Jangan Bosen Terus Tetap Istikomah Dengan Al-Quran Karena Keimuan Al-Quran Itu Tidak Akan Pernah Habis Sampai Umur Kita Terah Habis Pun Tidak Akan Pernah Habis Terus Menyelami Samudera Timu Al-Quran Itu Mungkin Baik Baik Insyaallah Mudah-mudahan Dalam Kesempatan Lain Ustaz Fargozi Masih Masih mau Kita undang Ya Insyaallah 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 Amin Baik Sukeran Ustaz Ustaz Amin Sendiri Ada yang Mau disampaikan Sebelum Kita Pertama Terima kasih Tak terhingga Jadi Alhamdulillah Ini Memang Mungkin Salah satu Menjadi Kelancaran Dari Diskusi Kata ini Saya Sempat Jadi Sudah saya Awali dulu Main ke Muter Dari Pacitan Kemudian Sempat Kudus Dari Kudus Sempat Sampai Kemudian Di Demak Jadi Memang Ini Kalau Dalam Ilmu Ilmuwan Ini Kita Jangan Sampai Menghilangkan Tadisi Silatur Rahmi Termasuk Menggali Tabarukan Dengan Yang mana Dalam Sanat Itu Saat Seorang Tabi Termuka Abdul Mubarak Pernama Katakan Sanat Ini Adalah Bagian Dari Agama Tanpa Sanat Orang Akan Ngomong Semaunya Saat Ini Sudah Kita Lihat Fenomena Banyak Sekali Orang Orang Yang Belum Mumpuni Tapi Semangatnya Mendahuli Ilmunya Nah Sementara Ini Juga Teguran Bagi Para Santri Mas Tidak Fakir Dimana Banyak Sekali Kawan-kawan Kita Yang Ilmunya Seolah Sudah Cukup Tinggal Bagaimana Kemudian Mengaplikasikannya Jadi Jangan Sampai Kebalik Kalau Tadi Orang-orang Yang Semangatnya Mendawa Ilmunya Nah Kalau Sementara Banyak Orang-orang Yang Berilmu Tapi Ilmunya Kalah Sama Semangatnya Bagaimana Semangat Dan Ilmu Ini Harus Beriringan Terlebih Dalam Menelusuri Sejarah Karena Apa Banyak Kalau kita Lihat fenomena Yang saat ini Bajar berkembang Akan Sebagian Banyak Para penghafal Al-Quran Orang-ahli Ahli Kiroat Tapi Kualitas Mungkin 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 Kalah Dengan Mereka Mereka Yang Sudah Mendahuli Kita Semoga Harapannya Dengan Banyak Kita Membaca Kemudian Menelusuri Kemudian Beribrah Dari Para Masya Itu Dikatakan Mengingat Orang Soleh Dan Membaca Riwayatnya Kemudian Meneladani Mereka Akan Turun Rahman Semoga Kalau Bukan Kita Yang Merasakan Anak Anak Cucu Kita Yang Akan Insyaallah Akan Mendapatkan Manfaat Dari Itu Terima kasih Atas Waktunya Semoga Bisa Diberi Kesempatan Untuk Bisa Bersirat Rahmi Termasuk Markas Di Markas Saya Kangen Semoga Bisa Mereka Kesana Karena Doanya Awal tahun Mungkin Di Bogor Ini Semoga Bisa Bersirat Rahmi Dan Kawan Kawan Terimusi Terima Kasih Baik Amin Amin Mudah-mudahan Kami Juga Doakan Semoga Ustadz Fahrur Rozi Dan Ustadz Abid Tetap Sehat Tetap Dimudahkan Segala Urusannya Semoga Dalam Program Diskusi Kita Selanjutnya Masih Bisa Kami Undang Untuk Berbagi Ilmu Dengan Kami Baik Yang Di Live Facebook Juga Jika Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Akan Kami Kumpulkan Misalnya Akan Kami Sampaikan Langsung Ustadz Farurozi Dan Ustadz Abid Mudah-mudahan Bisa Segera Terjawab Ketika Kita Lanjutkan Di Diskusi Kesempatan Baik Sekali lagi Saya Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Kepada Ustadz Farurozi Kepada Ustadz Abid Maafan Dan Kepada Para Baik Sudah Bertanya Langsung Baik Yang Bertanya Lewat Chat Tapi Mungkin Gak Cuma Bisa Terjawab Sekali Lagi Kami Maaf Akhir Kalam Subhanallahumma Wabihamdika Asyaduallah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sukron Sukron Ustadz Farurozi Ustadz Abid Sami Selamat Israat Insya Allah Nanti kami Hubungi kembali Ya Amin Amin Insya Allah Insya Allah Warahmatullahi Amin Amin Saya pamit Ustadz Ya Makasih Banyak Ya Sama Sama Ustadz Saya juga terima kasih Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Sama Ustadz Sama Ustadz Sama Ustadz Sama Ustadz Sama Ustadz Sama U Georgia Sama Ustadz